4. Firman Online Store aja Dengan Firman Online Store, dapatkan kemudahan berbelanja alat-alat teknik sesuai kebutuhan kamu. Siapapun dan dimanapun bisa beli alat-alat teknik di Firman Online Store. Di Firman Online Store, kamu tinggal klik beli, transfer, dan tinggal tunggu barangnya sampai. Dijamin aman! Yuk, download aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan App Store kamu. Firman Online Store, termudah, termurah, tercepat, dan terpercaya. Terima kasih telah menonton! 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 lucu, tetapi kejernihan suara kualitas dari gambar video kalian yang kalian kirimkan di DSC, itu juga menjadi penentu dari apa ya, kelucuan yang akan ditonton oleh para juri, jadi inilah season kedua dari DSC semoga kita bisa mendapatkan juara-juara yang luar biasa tahun lalu itu ada Aldo ada Mega, ada Noppe ada Rio Dumatubu juga juara di kompetisi sebelah ada Noppe, ada juga Aldo pastinya jadi makanya DSC ini bukan kompetisi sembarangan karena DSC ini mengelahirkan para komedian-komedian atau stand-up komedian yang lucu-lucu banget oke, langsung aja kita bakal panggilin ini dia dua rekan juri yang bakal menilai 30 peserta di babak audisi pertama kita, langsung aja ini dia Riki Dora Kelna dan Coki Pardede Halo semuanya Coki mana? Coki lo ada masalah ya? agak Coki yang ada masalah langsung-langsung ini dia Coki Pardede halo aduk wah ini lebih kayak reuni ya reuni reuni ya jadi semua sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku jadi sekarang kita izin membuka masker betul, karena semua kru-kru disini sudah melalui protokol kesehatan swap antigen swap antigen Riki Dora Kelna dan Coki Pardede emang Riki Dora TV banget sekarang iya dan memang sebenarnya komposisi dari juri ini udah bagus kenapa tuh? ini Riki Dora ni adalah komedi industri betul komedi industri komedi yang... Riki Dora tau banget ya jenis-jenis komedi apa yang lagi hit banget di industri oke oke, contoh komedi industri itu seperti apa Gen? aku disini mencari komik-komik yang jago gombal oh karena gombalan, tebak-tebakan itu adalah sesuatu yang fresh di industri ya berarti kalau ada yang tiba-tiba nangis lu udah tau itu kenapa ya? itu mungkin nanti kita lihat dulu kameranya akan kebawah atau enggak kebawah kan biar-biasnya kakinya... kakinya keijen kalau Coki ini sebagai apa? yang komedi yang lebih underground oh komedi underground iya 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 jadi kita udah punya spesifikasi masing-masing nih oke 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 jadi kita mencoba untuk memfasilitasi ya betul mencoba memfasilitasi berbagai macam jenis komedi kenapa? karena ini kan yang season 2 iya betul di season yang kemarin ini kan komika-komika yang 5 besarnya juga keren-keren 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 bahkan 8 besarnya aja ada yang juara stand up juga di Gompas kan betul di season 2 ini selain gombal tentunya kalau seriusnya ya kalau seriusnya bener-bener di season 2 ini otomatis bakal harusnya lebih upgrade lah karena juga sekarang tuh kan juga mungkin kalau kemarin itu orang masih kagok karena kita kan awal-awal tuh masih baru masuk covid tuh kan iya ini kompetisi digital pertama yang kayak gini tuh firman Indonesia duluan betul dan sekarang tuh udah banyak orang yang udah mulai beradaptasi dengan yang namanya digital iya betul jadi harapan gue sih sekarang mereka lebih aware dengan yang teknologi untuk digitalnya jadi gambarnya segala tuh gue harapkan sih udah lebih bagus lah dibanding tahun lalu oke oke kalau dari lucok kalau dari gue sih sebenarnya standar penilaiannya tentunya akan lebih ketat karena selain memang dari season 1 nya sendiri sudah terbukti bahwa yang keluar lulusan firman ini bagus-bagus yes tentunya Regen dan gue juga punya tanggung jawab untuk menjaga nama besar firman betul untuk mengelahirkan apa namanya talent-talent yang bagus talent-talent yang bagus karena kalau ini ada season 3 kan kita lagi juga masa mau pake orang lain eee kelewatan dong kalau gitu kita nih iya dan yang menarik nih selain para juri ada perkembangan luar biasa di DSC ini kalau di season 1 masih ada vendor kameranya sekarang semua karyawan firman woi jadi gajinya double oke kalau ngeluarin ini katanya broadcast firman broadcast iya iya alat-alat kamera gitu juga digual juga katanya betul karena season 3 sekalian ini ya penyewaan alat ya firman ya betul dan dilihat dari cemilannya juga berkembang pesat ya oh iya berkembang pesat dari season pertama ya ini sekarang ada jenis ager-ageran ada semacam apa ini namanya ini makanan khas bala raja emang oh iya makanan khas bala raja dan cupcake cupcake iya cupcake dan iya roti-rotian gitu dan biasanya kalau misalnya acara-acara digital tuh backgroundnya green screen iya ini enggak lupa langsung emang disiapin jadi ini emang dibikin untuk 6 season betul jadi kontrak kita udah dia kalau datang dari regen terpercaya kenapa karena sudah sering di tv udah tau settingan yang 3 season bergaya gimana panggungnya iya betul ini 6 season ke atas ini 6 season ac-nya sampai di hituin oh iya ac-nya juga ini udah 6 season ini ini udah 6 season Nah selain Rigen sama Coki juga sebenernya ada juri juga, juri lainnya yang bakal bergantian, ada Tretan Muslim dan Adriano Colby, juri pendatang baru, yang tentu akan kita singkirkan nanti ya. Karena yang tetap sesungguhnya adalah Coki Muslim dan Rigen. Mungkin juga Coki doang. Pokoknya ada nama-nama baru gitu nanti kita lemahkan opini nya. Kalo dia bilang, ini bagus. Nggak, gak. Ga susah tau lu, lu tuh baru disini satu season. Udah ngejalanin dua season, gue yang lebih tau firman dibanding lu. Deri-deri gitu. Iya jadi nanti yang akan menarik adalah bagaimana ada persaingan antara juri baru dan juri lama ya. Yang bakal menentukan juri di season 3. Jadi disini selain kompetisi buat komik, buat juri juga ada kompetisi. Pegawai juga katanya ada kompetisi juga nih. Kompetisinya juga nih, masing-masing kamera juga ada kompetisinya. Tapi yang pastinya juga alat-alat firman tuh sebenernya, kalian kan pada bilang, Firman kenapa sih jual alat-alat berat, pertanian, tapi kok pengen ke stand up. Karena itulah bukti bahwa firman ini fokus pada digital. Dan alat-alat yang dijualnya bagus-bagus. Emelnya udah pake jensetnya ya? Iya jensetnya kita udah pake. Oh iya iya iya. Dan mungkin tema kan nanti bekerja sama juga dengan firman tentunya. Pasti, pasti kita akan bekerja sama juga. Mungkin kan kita kebetulan emang ada tema farming namanya. Tema farming. Saya baru tau loh ya. Akan ada ya? Akan ada ya? Akan ada ya? Akan ada ya? Akan ada. Oke baik baik baik. Langsung spesifik ya ke farming anda ya. Luar biasa sekali anda. Langsung farmingnya loh langsung diambil. Betul. Dan buat para penonton juga bahwa kita memastikan bahwa Coki dan Regen hari ini belum melihat 30 video yang akan ditampilkan ya. Ya belum dong. Belum sama sekali. Jadi ini dijamin objektif dalam memberikan penilaian kepada para peserta. Ya. Betul ya dan dipastikan juga tidak ada yang merosting mantan pacar ya kayak tahun season 1. Iya itu jangan sampai terulang lagi. Iya iya iya. Sebenarnya sih mungkin karena masalah. Ada yang lewat. Hahaha. Iya iya. Jawa kamera kesini dulu kamera. Oke iya kamera. Oke. Oke. Nah. Tadi ini apa. Apa? Ganter makanan. Ganter makanan. Ganter makanan. Kan dia yang ngambil ya? Taga dong. Oke. Dan seperti penilaiannya sama seperti tahun lalu. Iya. Bahwa kalau misalnya ada yang kurang videonya. Teman-teman juri bisa ngkat di tengah-tengah jalan. Oh yang kurang lucu gitu. Kurang lucu. Bisa di ngkat di tengah jalan. Siap siap. Dan kita juga bakal ada giveaway. Yang adalah? Bagi-bagi pulsa. Wow ini seperti tahun lalu ya ini. Tahun lalu 500 ribu. Ini 50. 50. 50. Karena hari ini totalnya 250 ribu. Ini total gua 250 dari 50 atau? Selama acara ini. Oke siap. Oh totalnya keluar 250. Betul. Jadi caranya nanti kita kasih tau kalau bisa kalian keluarin tiba-tiba. Caranya gampang cuma cukup di screenshot. Ya. Screenshoot langsung tag ke firman Indonesia. Siap. Langsung nanti dari teman-teman panitia bakal dipilih. Tiga teman. Tiga teman. Tiga teman. Jadi di upload di Instagram. Mention ke firman Indonesia. Dan mention ke tiga temanmu dengan hashtag. Bebaskan tawamu. Dan D-I-S-C-2. Hashtagnya adalah. Bebaskan tawamu. Dan hashtag D-I-S-C-2. Ya. Dan pastikan jangan dikunci. Oh. Gak boleh dikunci ya. Gak boleh. Kalau dikunci gimana? Hah? Kalau dikunci dianggap gugur berarti ya. Yanggap gugur. Yanggap gugur. Iya iya iya. Coki nanti juga. Coki udah makan aja. Gak apa-apa. Emang kenapa? Karena emang makanan sini enaknya. Oh iya iya. Nanti Coki udah tergunggah. Udah tergunggah. Iya iya. Iya iya. Betul. Oke. Sekali lagi mekanismenya bahwa teman-teman juri bakal melihat video satu persatu. Tentu. Bakal melihat satu persatu. Dan bakal dinilai di aplikasi firman Indonesia. Yang kita sudah tentu download dong. Sudah dong. Sudah dong. Sepertinya. Sudah dong. Sudah udah download dong. Emang udah download? Udah no. Gue no. Tuh udah ada no gue. Udah ada. Udah ada. Coki udah pasti dong. Sudah pasti dong. Sudah. Terus ini ntar tinggal. Udah. Gue udah latihan mulu kali. Udah tau gue caranya. Udah tau gue caranya. Coba bisa ngomongin yang lain. Udah. Udah. Jadi sebuah video bakal ada 30 video yang bakal ditampilkan pada hari ini. 30 peserta. Dan satu persatu bakal dinilai oleh Coki dan Regen. Ya. Dan mereka bakal menilainya di handphone. Jadi langsung dikasih nilai disana. Dan kita bakal mengumumkan siapa yang masuk ke babak penyisihan hari Kamis. Ya. Hari ini kita kumpulkan dulu. Siap. Hari Kamis kita bakal nilai lagi 30 peserta berikutnya. Dan di hujung acaranya kita bakal umumkan 30 peserta yang masuk ke babak penyisihan. Wow. Di bulan depan. Nice. Di bulan depan. Dan tentunya ini tidak main-main ya. Yes. Karena ini penilaiannya ini terkonek di handphone para juri. Ya. Dan langsung bakal nanti bisa direkap sama teman-teman dari firman Indonesia. Ya. Ini canggih. Digital banget. Digital banget. Ini baru real digital nih. Ini saya sudah lihat ya. Oh udah dilihat semuanya. Sudah aman semua. Ya. Sudah. Oke. Ya nanti tinggal dipilih babak audisi. Kita pilih babak audisi. Audisi. Dan kita akan langsung memulai. Memulai video-video peserta-peserta ini. Siap. Oh coba dikasih lihat dulu kamera katanya. Coba. Kamera ini. Ini. Oke. Itu aplikasinya ya. Itu adalah aplikasinya disitulah rekan-rekan juri bakal menilai. Betul. Oke. Nilainya sama kayak tahun lalu 0-100 ya. Ya. 0-100. 0-100. Jangan kayak tahun lalu risiko mengira 0-10. Betul. Nilainya ada yang 7, 6. Kasian bener. Orang lawak udah effort-effort loh. Betul. Betul. Oke kalau gitu kita bakal melihat 30 peserta yang bakal tampil pada hari ini. Dan nanti hari Kamis juga tanggal 27 Mei. Tetap ada 30 peserta lagi dan live nya di jam 7 malam. Baik. Oke. Kita bakal memulai peserta pertama pada hari ini. Ini namanya. Namanya udah disini. Namanya emang ada yang pakai angka-angka begini ya. Hah? Ada. Ada ya? Ada yang namanya. Ada nama aneh-aneh nanti lo lihat. Ya. Ada nama aneh-aneh. Dia selama lucu sih gak apa-apa ya. Selama lucu gak apa-apa ya. Karena kita bukan menerai namanya tapi kita menerai matanya dan performnya. Betul. Betul. Oke. Kita bakal ke peserta pertama. Peserta pertama ini sebenarnya sudah cukup aktif di dunia stand up. Sering banget terlihat lah di kalau misalnya kemarin pas bulan puasa stand up Indo. Youtubenya itu bikin acara buka stand up Indo. Dia salah satu pengisi di segmen apa ya. Ada segmen lah. Ada segmen dimana dia ngisi. Langsung aja dia berasal di kota Jakarta. Ini dia. Yudha Brajamutki. Halo. Eh lu pernah gak bensin dimari? Eh jadi kenalin nama gua Yudha. Gua di stand up dari 2012 ya. Lama banget emang. Temen seangkatan gua itu udah pada jadi aktor. Jadi aktris. Gua dong jadi aktri jadi galak gua. Gimana yang gak galak? Karena misalnya temen-temen kayak Regen. Regen tuh kerjaan banyak. Yang inget banyak. Satu lagi. Musdalipah. Kerjaan banyak. Yang inget ada lah. Gua kerjaan gak ada. Yang inget gua doang. Gua ada yang tau disini gua. Bukannya sombong ya. Gua juara stand up komedi kritik DPR 2019. Ada yang tau? Tapi gak viral. Yang 2018 viral. Kok pas gua ngomong? Dari tadi ditanya gitu. Maksudnya apa sih alasan ikut kompetisi ini? Ya hadiahnya ini. Gak ada kan lu yang disini ikut audisi buat mengisi waktu luang. Gak ada kan? Kalo gua tuh hadiahnya itu nanti mau buat hadiah lagi. Jadi gua mau bikin kompetisi lagi. Pokoknya mantap lah. Ini firman nih. Gila. Iya bener. Gua abis nikah kemarin. Dulu tuh gua sempet ada di fase dimana gua tuh bingung nyari cewek gitu ya. Gua udah capek banget lah. Karena gua udah gak tau caranya buat PDKT untuk mulai dari nol. Gua tuh pernah deket sama cewek. Gua whatsapp kan. Halo. Iya bang. Ada apa? Ada apa ya kata gua? Terus di instagram. Di instagram gua udah kenal lama nih. Udah kenal lama. Akhirnya kan gua kepikiran. Wah kayaknya gua harus minta whatsappnya nih. Boleh minta whatsapp kamu gak? Buat api katanya. Lah gua buat api sih. Kan buat PDKT dong. Masa gua minta whatsappnya di gua buat masukin ke grup karang taruna ya dong. Dia tuh 17an masih lama. Gua akhirnya nanya sama temen gua. Lu bantuin gua kek. Temen gua ada yang ngomong. Gua ada nih temen. Beneran ya. Lu pokoknya harus kenalin gua ada sama cewek. Iya gua ada. Janda. Gapapa ya. Yang penting mau sama gua. Kaya. Wah apalagi kaya katanya. Siapa temen lu? Bukan. Megawati katanya. Hehehe. Aduh. Megawati. Kata gua. Ya iya sih kaya. Cuma gua gak mau ah. Taya lalutnya ada dimari. Kalo disini gak paham beda. Terima kasih. Oke. Itu dia tadi Yudha Beraja Mukti. Ini adalah komik. Yudha Beraja Musti. Kan dia gitu. Yudha Beraja Musti. Musti ngapain gitu. Oh iya. Yudha Beraja Musti. Musti. Oke. Ini adalah peserta dari Jakarta. Cukup punya pengalaman atau jam terbang di dunia stand up. Ya. Tapi kita gak tau kalo di firman Indonesia bisa aja berbalik. Karena ini beda soalnya. Beda beda. Langsung aja. Buat Rije dan Coki seperti apa? Gua dulu kali ya. Mungkin. Kalo buat gua sih tadi gua nonton Yudha openingnya solid. Cepet. Cepet. Lucu. Dia yang menurut gua bitter lucunya itu adalah temen sejawat saya semua jadi terkenal kalo saya jadi galak. Menurut gua itu lucu. Openingnya lucu. Cuman menurut gua agak sedikit dragging waktu dia cerita tentang pacarnya. Ya. Dia mengenai pacaran apa segala macem. Iya. Mendekatin cewek dia. Dekatin cewek. Dia deketin cewek terus dia udah bingung. Betul. Dia cuman lucu di beat itu pas dia bilang. Boleh kenalan gak? Ada apa ya? Hah? Ada apa ya? Udah itu lucu tuh disitu. Sisanya pas ke belakang menurut gua dragging sih. Dragging. Dan itu keliatan dari dia juga menghandle. Dan mohon maaf kepada mas Yudha. Iya. Siapapun teman-teman yang menonton stand up anda tidak support. Dengan paling tidak pura-pura tertawa. Tadi keliatan loh di terakhir dia agak bingung. Agak bingung ya. Agak bingung emang anjing. Betul. Walaupun agak selamat di pansen Megawati tadi ya. Agak selamat tadi. Iya. Agak selamat di pansen Megawati. Agak kenceng gitu. Selamat tanpa Megawati ya? Selamat tanpa Megawati emang yang diomongin. Selamat Megawati Soekarno Putri. Nama panjang ya. Nama panjang ya. Nah. Kalau dari Rigen. Kalau dari gua. Gua nih salah satu komik favorit gua juga Yudha nih. Lucu kan? Lucu. Dia tuh lucu. Cuman emang mungkin pemilihan materinya setuju kata Coki. Soalnya setau gua materi dia yang di akhir itu. Itu tuh emang agak panjang dan itu diambil sepotong doang. Oke. Itu tuh emang ada satu set yang menurut gua itu kayaknya panjang gitu. Harusnya berkesenambungan ya? Iya gitu. Makanya karena ini mungkin waktunya 2 menit akhirnya dia cut. Jadi dia ngambil cuma sepotong-sepotong. Dan dia harus ngambil opening tercepat. Dia opening tercepatnya adalah dengan mengeluh yang tadi tuh. Gua udah stand up dari berapa tahun. Temen-temen gua udah pada jadi artis. Gua doang jadi galak. Nah itu adalah opening menurut gua cepet banget gitu. Tak 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 gitu. Dia memperkenalkan dirinya. Itu sih oke menurut gua. Cuman emang di ending di akhir-akhirnya doang agak kurang. Setuju kata Coki. Padahal kalo buat gua ya. Ini saran sebagai temen aja Yud. Sebenernya dia ngebahas mengenai nasibnya 2 menit juga cukup. Iya betul. Cukup men. Itu lucu banget loh waktu dia cerita mengenai yang dia juara stand up DPR. Kritik DPR. Yang 2018 nya viral. Itu tuh bisa dipacar loh. Sebenernya kan waktu itu si Aji tuh karena masih kecil kan. Karena masih kecil. Dia anak STM masuk ke kantor DPR. Terus berani ngekritik DPR. Itu yang bikin dia viral. Nah kalo Yudha kan jatuhnya udah seumuran ya. Sebenernya kan tua banget nih dia nih. Betul. Ya atau mungkin kalo pun menang orang DPR cuman. Ini mah cuma mas-mas galak. Ini mah emang aktivis. Itu bisa panjang sebenernya. Bisa panjang sebenernya. Mungkin harusnya dia bisa ngambil karas itu. Karena tadi dia ke dia itu tersandung di beat. Kewek. Karangtaruna. Karangtaruna. Ya itu pemilihan diksi. Padahal Yudha ini adalah orang yang menurut gue jago memilih diksi. Tapi ketika dia memilih diksi karangtaruna menurut gue itu gak begitu kuat gitu. Maksudnya ya itu kayak karangtaruna. Dia secara diksi. Kalo misalkan di stand up itu kan kalo misalkan lu mau milih diksi. Itu kita pake huruf di akhirnya. Itu adalah KTP BDG. Yang akhirnya huruf K. Huruf T. B. D. Atau G. Atau P gitu. Nah tadi tuh kayak karangtaruna. Belakangnya A tuh kayak kentang. Kurang tuh. Kurang disitu. Jadi menurut gue itu sih yang agak bikin dia jadinya kayak agak melandai disitu. Dan itu yang agak ngerubah mood dari yang awal sampe yang ke akhir-akhirnya. Tapi tetep buat gue temen-temennya tidak supor. Itu kacau sih. Padahal ada dong dikacau lewat Mondar Mandir. Banyak lagi men. Itu lumayan dikacau tuh banyak loh men. Oke kalo begitu itu udah banyak musti. Bisa dinilai sekarang. Nah tapi gak keluar deh namanya di gue. Coba. Paling atas. Urutannya paling atas. Bisa dibantu gak? Bisa dibantu mungkin. Temen kita ini tidak ada keluar namanya. Coba kita... Regen udah? Udah gue. Regen udah. Gue gak ada nih. Mungkin bisa dibantu oleh temen. Dan ini menunjukkan keseriusan bahwa saya tetep ingin menilai anda Yuda. Iya betul 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 betul. Walaupun mungkin tidak terlalu tinggi juga. Tapi setidaknya kan ada nilainya. Oke. Langsung dibantu oleh tim dari Firman Indonesia. Baru store. Ini udah paling atas. Karena disini sekali lagi bahwa ini kita bener-bener baru nonton. Terima kasih mas. Baru nonton. Dan baru dinilai sekarang juga. Udah. Jadi langsung dari aplikasi kedua juri. Ini handphonenya handphone mereka. Jadi tidak bisa disabotase oleh siapapun. Handphonenya mereka aplikasinya juga di download. Dan ini langsung masuk ke belakang untuk direkap nilainya. Oke. Oke. Saya sudah akan mulai menilai. Siap. Sudah. Sudah. Jadi kita bakal mencari dari 30 hari ini. Kita bakal mencari 30 hari ini. Hari Kamis 30 lagi. Jadi kita bakal mencari 30 orang aja. Oke. Udah. Oke udah. Aman. Lanjut. Siap. Langsung aja kita masuk ke komik berikutnya. Komik kedua pada malam hari ini. Berasal dari Kota Medan. Ini dia. Andro. King pake kuru. Kurang lebih begitu lah yang pakekannya. Halo nama gue Andro. Gue mau bilang kalau gue tuh saldut banget sama Firman Indonesia. Buat yang belum tau. Firman Indonesia tuh menyediakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan masyarakat Indonesia. Salah satunya petani. Jadi Firman Indonesia tuh menyediakan traktor yang namanya FTL 1000 PDI. Firman Tiller. Gokil. Nah yang biasanya petani tadi kerjanya mukanya serius. Kedua tangan capek. Pake kerbo. Kerbonya pun capek. Kalau pake Firman Tiller ini. Kita akan melihat petani kerja dengan tersenyum lebar. Lepas tangan. Bonceng tiga. Bahkan mungkin sambil aku pungtur kerbo yang capek tadi. Bahkan sangat santainya. Mungkin akan ada petani yang kerja sambil masak daging pake kuru. Kurang lebih begitulah ya Pak Tretan ya. Nah kenapa gue ikut kompetisi ini? Karena gue seorang dosen. Ini adalah kompetisi stand up. Gue seorang dosen. Ini membuktikan kepada mahasiswa mahasiswa yang suka bilang bahwa. Eh dosen cuma bisa ngomong doang. Cuma bisa ngajar. Eh. Lihat saya. Saya ikut kompetisi ini. Ini bukti. Bahwa selain ngajar saya juga bisa upload video. Lagian kalian harapkan apa sih? Dosen cuma bisa ngajar. Cuma bisa ngomong. Hei. Saya dibayar. Memang buat ngajar dan buat ngomong doang. Kalian berharap apa? Saya ngajar sambil capoeira gitu. Sambil capoeira. Para nawe manajemen adalah para nawe yang enggak lah. Nah kenapa gue juga ikut kompetisi ini? Karena acara ini juga punya value. Acara ini punya nilai. Ini tolong dicatat ya. Panitia. Majelis Lucu Indonesia. Tolong dicatat. Saya ikut acara ini karena value-nya. Bukan karena uangnya. Ini tolong dicatat. Kalau gue ikut acara ini. Gue menang. Gue janji nggak akan pakai uangnya spesial pun. Gue nggak akan ambil uangnya spesial pun. Gue akan serahkan uangnya kepada orang yang membutuhkan. Yaitu istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Andro dari Medan. Ini kayaknya bukan komunitas ya? Nggak tahu gue juga ini kayaknya. Kayaknya bukan ya. Kayaknya gue juga nggak pernah lihat. Baru lihat. Baru lihat ini. Kalau secara ini bagus. Bagus. Secara delivery-nya. Delivery-nya oke. Dan pasalnya juga emang udah patah-patah. Cuman di ending menurut gue itu udah gue udah nebak. Udah panjang banget gitu. Panjangan. Saya tidak akan mengambil sepersen pun. Gue udah nebak kayak. Ini ke keluarganya nih. Ke istrinya. Ke ininya gitu. Dan nebak-nebak gitu. Ya kalau. Ininya bagus ya. Siapa namanya Mas? Siapa namanya tadi? Andro. Kalau Mas Andro nih menurut saya ya. Selain. Kekurangannya. Pertama. Melihat muka Mas. Saya merasa terancam tentunya ya. Karena dia memang mukanya agak mengintipidasi. Jokes pertamanya menurut gue agak. Oke. Yang tiba-tiba ada petani aku puntur kerbol. Oh iya. Terus petani masak. Mau ngetek gitu. Betul. Padahal menurut gue dia tuh lebih lucu ngomongin apa yang bener aja. Betul. Fakta-fakta seperti dosen tadi tuh bagus. Tentang dosen itu lucu banget. Betul. Yang dia bilang. Apa katanya. Dosen cuma bisa ngomong doang. Ya emang gue dibayarnya cuma untuk itu. Iya. Maksud gue sambil kapuera gitu. Walaupun memang ya kenapa harus kapuera gitu. Kan dosen kapuera juga ada ya. Iya. Tapi bukan mas Andro dong. Iya bukan dong. Mas Andro kayaknya lebih ke. Terus dia bilang katanya dia ingin membuktikan bahwa dengan ikut acara ini. Saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa upload video aja. Itu lucu. Itu lucu. Ya itu. Itu menurut gue. Itu lucu kayak gitu. Gue tuh sampai bisa cuma kayaknya 2 punchline dia yang menurut gue oke gitu. Iya bener. Deliverinya oke sih. Deliverinya oke. Karena mungkin dia dosen juga. Jadi public speakingnya emang bagus. Ya pede banget. Betul. Sama paling yang kalau ada saran. Nah kalau gini-gini kita mau nih kasih saran. Ya apa tuh. Paling kalau ngasih saran. Betul kata Regen. Itu yang paling penting. Di trimming aja udah. Iya potong-potong dikit. Tadi banyak yang kepanjangan dan. Jadi kalau misalkan ini mungkin buat penonton juga buat temen-temen. Materi panjang itu. Itu bisa. Apalagi kalau yang diulang-ulang katanya itu tuh kayak ngasih kesempatan orang untuk mikir atau nebak-nebak. Ya betul. Gitu. Jadi kalau bisa di trim aja cepet aja langsung aja. Gue gak akan ngambil ini karena buat orang butuhin misalnya gitu. Ya dipotong langsung bisa lebih cepet tuh. Kasih ke istri gitu. Dan juga kalau ada nilai plus buat Mas Andro. Produk knowledge tentang traktor Firman. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dia sampai tau loh. Tapi itu bener gak sih Mas yang disebut sama dia takutnya itu juga ngasih lagi. Iya ada. Bener ya? Ada ya emang ya? Ada traktor itu luar biasa. Dia mempelajari. Dan emang bener kan kalau misalkan ada orang pakai traktor Firman tuh petani tersenyum. Iya. Tapi bener gak yang aku puntuh tadi. Sambil bonceng. Jadi gini dia. Dia gini bilang gini. Jadi kalau naik traktor itu petaninya tersenyum. Ya. Lepas tangan. Lepas tangan. Bonceng tiga. Sambil aku puntur gerbo. Ya udahlah. Silahkan langsung dinilai. Regen dan Coki. Langsung dinilai untuk Bang Andro. Dari Medan. Udah dua peserta tadi. Satu dari Jakarta. Dan dua dari Medan. Kali ini kita langsung masuk lagi ke Jawa Barat. Ini dari kota Karawang. Andro ya namanya ya. Eh satu kayaknya ada ya. Tapi gak tau. Apakah orang yang sama ini. Kayaknya orang yang sama ya. Tidak. TV nya. Sebentar. Ini udah apa. Bentar bentar. Disininya belum. Oke silahkan dulu Regen sama Coki bisa dinilai dulu. Silahkan dinilai. Silahkan dinilai. Oke. Udah? Udah gue. Oke. Andro atau Melky namanya. Andro atau? Melky. Melky. Oke kita bakal masuk. Oke. Langsung aja kita bakal masuk ke kota Karawang. Ini dia komik ketiga yang tampil di babak audisi dan bakal dinilai oleh Coki dan Regen. Langsung aja ini dia Herman dari Karawang. Tepuk tangan gue Firman Indonesia. Oke semua. Kenalin nama gue Herman Jonek. Gue tinggal di Bekasi. Jadi gue tinggal tuh di daerah Kampung Babakan. Pokoknya Kampung Babakan tuh masih banyak bat kebun dah. Gara-gara kebun. Ya kan. Rumah gue deket kebun. Rumah gue pernah kemasukan uler. Bener. Jadi gue lagi tidur di lantai. Uler masuk ke dalam pintu. Gue kaget ngeliat uler. Yuk loh. Bini gue teriak. Ada apaan ya? Ada uler. Bini gue langsung lari ke dapur. Ambil garam. Balik lagi dia urin garam tuh. Serak aja. Gue ngirisin mangga. Uler bukanya keluar. Malah ke dapur. Minta minum. Kata dia. Aduh garam apa ini ya? Asin banget. Garam sodium kan ini. Dan gara-gara banyak kebun juga. Di rumah gue tuh. Anak kecilnya kalo masih sore. Masih sore aja. Udah sepi. Udah pada ngandang rumah. Apalagi jam 12 malem. Orang yang lewat aja iseng. Gue pernah pulang malem-malem ya kan. Abis open mic. Gue pulang malem-malem. Di belakang gue ada yang manggilin gue. Dengan suara mendayu-dayu. Bener. Mas dari mana mas? Yuk. Bulu kuduk gue langsung merinding bro. Iya. Mas dari mana mas? Yuk. Tambah merinding lagi gue. Rasa penasaran gue tengok ke belakang tuh. Set. Yuk. Kakinya gak minjek tanah. Minjek tanah. Minjek uler. Maka emang rumah gue banyak uler ya bro. Hati-hati pokoknya kalo jalan. Dan udah gitu gue kalo bangun. Bangun pagi tuh gak sering ngeliat. Ngedenger jam. Atau ngeliat jam gitu gue kalo bangun pagi. Gue tuh bangun pagi sering ngedenger suara-suara hewan yang menandakan itu udah pagi. Kayak suara hewan kayak gini. Nah itu. Suara burung berkicau yang menyambut pagi. Kalo yang kayak gini nih. Kukur yuk. Nah itu. Suara ayam berkokok yang menyambut pagi. Kalo yang kayak gini nih. Kew. 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 Nah itu tuh. Tetangga gue nyolong ayam. Kew. 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 Terima kasih gue jonex. Ya. Oke itu tadi ya. Herman jonex dari Karawa. Baik. Ini komik lama juga ya. Iya. Dia tahun lalu ikut. Gue inget banget. Dia tuh ngambil video pas dia open mic di cafe. Iya. Terus videonya jelek suaranya pecah. Gue inget banget ini. Oh iya gue inget. Kalo gitu dibanding video tahun lalu ini jauh lebih bagus. Ini jauh lebih bagus. Dan ini gue liat dari yang pertama tadi siapa tuh. Yuda terus dia. Kayaknya komunitas-komunitas sekarang lebih niat dan lebih support. Jadi support ya tahun ini ya. Kita liat kayak udah nyatiin itu. Itu pasti dari komunitasnya tuh. Betul. Dan oke kalo gitu gue duluan ya. Boleh. Singkat aja. Menurut gue jonex yang jelas. Penonton anda lebih support daripada penonton Yuda. Daripada Yuda. Daripada penonton Yuda. Terus menurut gue. Gue ngerti jokesnya penulisannya oke. Itu apa ya jenisnya absurd kali ya. Apa ya gue gak. Tongkrongan kalo menurut gue itu. Itu jokes tongkrongan sih. Itu jokes tongkrongan sih. Iya. Tapi lucu ya lucu tadi. Disitu sih lucu. Nonton sih lucu. Walaupun memang sempat beberapa punchline-nya yang membuat kita bertanya. Why? Iya. Yang tadi orang. Orang angkat kaki karena apa. Gue penasaran. Nginjek uler. Terus ada disautin aja penontonnya. Nginjek apa tuh? Nginjek uler. Kenapa begini ya? Terus yang gue sebal tuh dia. Istri gue tebar garam. Kupas mangga. Kenapa begini? Kupas mangga ya? Orang kupas mangga kenapa begini? Kan bisa begini. Biasanya kan bisa. Bisa begini. Bisa yang normal-normal aja. Conek. Tapi itu dia cerita tentang pengalamannya. Lucu. Padet. Deliverinya juga mantep. Yakin ya? Yakin ya? Tapi kan gue jadi penasaran. Uler itu akhirnya gimana? Yang nanya ini garam apaan sih? Nah iya itu terus abis itu. Tadi diangkat jadi anak kan? Tadi mana kan? Tidak ada kelanjutannya. Mungkin disimpan untuk babak selanjutnya. Oke boleh. Oh jadi ada part 2. Part 2. Tentang uler. Uler. Silahkan langsung dililai aja. Riken dan Coki. Uler tentu lolos juga lumanan. Ya yang penting yakin dulu lagi. Betul. Sekali lagi gue ingetin buat temen-temen semua yang lagi nonton. Jangan lupa subscribe FIT TV. Atau Firman Indonesia TV. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dari Firman Indonesia. Firman Indonesia TV. Dan akun TikTok. Karena selain di ISC nanti. Bakal banyak konten-konten yang lebih menarik. Lebih lucu lagi. Yang pastinya diisi oleh MLE dan tema. Karena ada Riken. Karena ada tema. Ya gapapa gue kan udah bisa nyebrang kemana aja. Yang penting ada cuan berangkat gue. Sekarang Riken makin di industri makin realistis. Realistis. Betul. Anak gue sekarang ini udah mau disuruh sekolah. Apalah umur masih 10 bulan ya Allah. Ada-ada aja ya anak bocah ya. Oke kalau begitu. Oke. Tapi sebelum lanjut gue pengen bilang peserta yang sekarang much better daripada yang season kemarin. Betul. Lebih siap lah. Lebih siap. Lebih siap dari pada season-season berikutnya. Oke. Kita cek semuanya nih gimana nih. Lanjut. Kita lanjut ke peserta keempat ini dari Cimahi. Ini dari namanya juga udah lucu. Apa tuh? Lanjut aja dari Cimahi ini dia. Didi. Lucu banget. Ya Allah. Didi kuli. Stand up lagi. Kompetisi lagi. Gak malah diomongin orang. Saya baru sadar sekarang bahwa ternyata Aldi Tahir itu benar. Bahwa ternyata sensasi itu penting. Bahwa ternyata diomongin orang itu walaupun jelek masih lebih baik dibanding tidak ada yang ngomongin sama sekali. Memati karir saya. Saya tuh gak tau ya. Kayak mengerasa hidup saya tuh gak pernah mudah gitu. Hidup saya tuh selalu didekatin dengan nasi buruk-nasi buruk yang bertubi-tubi. Bahkan sejak lahir gitu. Begitu lahir saya sudah dihadapkan dengan kemiskinan. Tidak cukup sampai disitu. Di umur saya 2 tahun nih masih balita. Bapak saya meninggal dunia. Yang bahkan saya belum mengenal wajahnya gitu. Lebih parahnya lagi. Fotonya aja gak ada gitu. Jadi bapak saya tuh begitu meninggal. Jangankan meninggalkan warisan. Meninggalkan jejak aja. Enggak loh. Saya lebih gampang mencari bukti-bukti keberadaan manusia prasejarah dibanding bukti bapak saya ada gitu. Umur 2 tahun loh. Bayangkan loh. Kalau hidup saya ini sebuah pertandingan sepak bola. Di menit kedua bapak saya kena kartu merah gitu. Mungkin terlalu kasar mainnya. Dan tidak cukup sampai disitu. Di umur saya 3 tahun nih. Belum jauh di umur saya 3 tahun. Ibu saya pergi meninggalkan saya. Coba lihat. Di menit-menit awal saya sudah kehilangan 2 pemain pilar loh. Akhirnya kedua bapak saya digantikan oleh pemain cadangan. Dan pemain cadangannya itu kakek nenek saya. Coba lihat pemain cadangannya. Pemain Peter Lan loh. Yang kena tackle dikit kena tuh asam bulatnya. Kakek nenek saya itu kalau diibaratkan pemain bola yang sudah gantung sepatu. Jangankan untuk main bola lagi. Untuk mengambil sepatu yang sudah tergantung aja udah gak mungkin. Terimakasih. Gokil. Wow. Gua kaget loh. Ternyata Didi lucu banget. Itu adalah Didi Kuli. Didi Kuli. Didi Kuli. Ya merupakan jepolan Suca. Juara 2. Suci juga men. Suci dulu. Season 7. Ngeblank. Keluar. Suca itu juara berapa? Dua. Juara 2 ya Suca? Juara 2 dia. Juara 1 nya kalau gak salah. Bintang Emon bukan? Bintang Emon. Iya. Satu ini sama Bintang Emon. Tiga Ebelak Cobra. Oh enggak enggak. Dia sama ini. Sama siapa yang Palu? Oke. Oh yang keempat. Ini di Suci itu di Suci. Suci 4 dan dia juara 2. Ya. Sempat menjadi bintang iklan. Ya. Kopi. Oh iya. Oh iya dia sempat jadi bintang iklan Kofli. Tapi terlihat dari tembok rumahnya tidak bisa memanage uang tentunya ya. Karena masih pakai kipas-kipas gitu. Gua itu adalah prestasi congking. Wah itu bener loh menurut gua sih kayaknya. Tidak main binomo mungkin anda. Iya. Itu mungkin karena kameranya disitu. Bisa jadi. Kalau kameranya dibalik itu ada kolam renang. Iya. Betul. Itu mungkin karena jadi depan doang. Dan Didi ini sekarang kalau... Dia emang sekarang udah gak kulit. Karena dia jadi mandor. Oke. Ya naiknya sama aja sih kulit-kulit juga sih. Dan sekarang dia hanya mengambil job-job bangun rumah artis-artis. Tapi menurut saya Mas Didi sebelum anda jadi mandor di rumah orang rumah anda dulu. Itu green screen cong. Oh green screen. Supaya support materinya. Karena dia bahas ke kemiskinan. Oh iya. Dia menunjukin rumahnya sebenarnya. Iya. Bener. Iya. Jadi gak kena jokesnya ya. Dia takut kena pajak Coki. Takut kena pajak Coki. Bangsa. Lu gak baca berita hari ini. Sri Mulyani untuk orang kaya akan dinaikkan pajak menjadi 35%. Oh. Karena takut. Makanya pakai green screen. Iya. Itu sultan apa gitu. Sultan hutan jati apakah lu gak salah. Jadi emang karena saingan. Oke. Langsungnya singkat. Mungkin singkat dari Coki dan Didi Kian. Pernah melihat diri. Udah lah. Pastirnya bagus lah. Cuman ya. Kalau gue juga suka singkatnya. Solid dari awal sampai akhir. Keuangannya aja gak solid. Dari keuangannya. Betul. Ya makanya semoga lah dari sini dia bisa memanage uangnya dengan baik ya. Betul. Minimal gak cuman chat. Itu namanya apa sih kalau chat yang masih putih tipis gitu. Yang semennya masih ini. Chat dasar itu. Chat dasar ya. Betul. Betul. Oke. Langsung Coki. Riki dinilai. Gue juga pengen ngingetin buat kalian semua yang lagi nonton DISC Season 2. Kita akan bagi-bagi pulsa dengan total 250 ribu. Nanti Coki dan Rigen bakal memunculkan kartunya. Kalian tinggal screenshot aja. Mention ke Firman Indonesia. Dan mention ketiga teman kalian. Pake hashtag Bebaskan Tawamu. Dan hashtag DISC 2. Pokoknya jangan dikunci. Eh sama gue mau pengen bilang tadi tuh yang dilakukan Didi tuh dia ngebawa materi yang sensitif. Tapi dengan penulisan yang baik. Sehingga bisa. Analoginya bagus banget sih. Dan sehingga akhirnya bisa bagus. Itu keren. Analoginya bagus banget. Gentang bola itu luar biasa banget. Oke. Oke berikutnya kita bakal langsung ke komik keempat kita. Ini dari Tanggerang. Tanggerang Selatan. Tanggerang Selatan. Langsung aja kita ngampilkan. Ini dia Rizky Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Tepuk tangan dulu. Makasih yang udah dateng. Dangke. Thank you so much. Arigatonya. Nisanyan. Arigato. Gue seneng banget sama adanya lomba Firman. Bukan karena hadiahnya gede. Tapi emang di rumah gue semuanya pake produk Firman. Sampai AlvaX aja tadi pake genset. Ini genset apa nih? Pake genset dari Firman. Murah. Dan tahan lama. Bapak gue mau gergaji pake potongan gergaji tuh mesin tuh. Pak pake Firman. Jangan pake tangan. Gak bisa. Ibu gue pegel-pegel. Pakai Bapak Firman. Soalnya Firman di Bapak Komplek gue ada tato logo Firman nya dia. Ada Firman nya. Terus juga pandemi ini tuh menguntungkan banyak orang yang jelek. Kayak gue gini. Karena masker tuh gue pake terus. Kalo masker ini gue pake mata gue tuh indah banget. Kayak setengah arak setengah timur leste. Keren. Nah semenjak. Eh kalo misalnya dibuka nih. Soalnya kalo gue ngeliat di jalan-jalan gitu. Kalo ada perempuan atau gak cowok buka masker mukanya tuh kayak flashbang. Itu kalo kita liat mukanya tuh pengang banget. Kayak peng gitu. Peng. Jeleknya tuh bikin sakit kuping. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Parah banget. Terus juga sekarang dipermudah. Dipermudah gara-gara kalo misalnya sekarang kita nikah. Kita cuma ngundang orang-orang yang kita kenal. Yang deket-deket sahabat. Kerabat. Karena dulu tuh rame banget sampe orang yang gak dateng. Yang gak kenal aja dateng. Kayak eh. Yo yo yo. Eh. Eh saudara siapa nih. Gitu kan. Datang lagi eh. Eh saudara siapa tuh. Saudara dia bang. Dia aja gue gak kenal. Lu siapa lu. Ngaku-ngaku lagi dia. Gak ngerti lagi. Terus juga semenjak pandemi tuh. Duit tipis banget lah. Apalagi kemarin pas valentine. Perempuan tuh mau sesuatu yang gede-gede. Kayak coklat. Tau kan coklat. Yang coklat yang gede-gede 2 kilo, 3 kilo. Mereka tuh mau itu. Kenapa biar keliatan spesial. Sedangkan gue gak punya duit. Buat cowok-cowok nih kalo misalnya cewek kalian. Mau coklat. Mau coklat. Mau yang manis-manis dan gede. Jangan kasih coklat. Kasih tebung. Tepung. Tepung. Gede banget ya kan. Tepung. 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 Udah 2 menit bang. Gue ambon asal amalikimang terkatu. Udah 2 menit bang. Oke. Terima kasih. Rizky Ambon dari Tangerang. Iya. Gak ambon-ambon banget yang pertama. Iya gak terlalu ambon. Terus yang kedua juga menurut gue gak jelek-jelek banget lah. Iya itu kayaknya yang bikin joknya gak terlalu kena. Itu yang bikin jadi gak terlalu kena gitu. Karena kayak materi gendut gitu. Itu lu juga harus bener-bener pastikan. Kalo lu tuh terlihat bener-bener gendut gitu. Betul. Kalo misalkan jelek dia bilang. Kalo dia mah masih ini. Bakriyadi oke. Iya. Betul. Iya kan kalo Bakriyadi kaku jelek ya emang bener. Betul. Harus kita pastikan juga gak usah dilihat dari deket juga udah keliatan. Ngomong-ngomong soal Bakriyadi. Bakriyadi sekarang vokalisnya tim lo. Iya gue udah gini. Kemarin belajar begini dia gak bisa. Ada di videonya tim lo. Lucu bener. Di videonya tim lo. Gue kaget loh kenapa tiba-tiba di tim lo ya. Iya gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Tiba-tiba muncul dengan itu ya. Kalo di tim lo mah gak apa-apa. Yang bingung kalo di tim kita enggak. Iya. Insya aja nih Sule. Iya. Sule lagi. Tapi kalo buat gue. Deliverinya sih mantep. Deliverinya oke. Deliverinya dia yakin mantep. Terus cuman menurut gue yang agak kurang buat gue penulisannya aja sih. Betul. Penulisannya kayak semuanya gantung. Gak ada yang sertai. Masih bisa dicari lagi tuh ya. Masih bisa. Dia ngomongin mengenai cewek. Terus kayak udah gitu doang ngomongin coklatnya. Ngomongin kalau pandemi cuman ngomongin masker doang. Gak ada ngomongin apa. Duit tipis itu cuman jadiin bridging buat materi ke coklat. Menurut gue itu yang jadinya tuh semuanya gantung. Gak sampe selesai. Betul. Oke oke oke. Dan terasa banget ya. Ini kayaknya anak-anak tangsel ini mungkin terinfluence sama kayak. Ini model-model jokesnya kayak sama Mal Jupri. Kalo misalkan lu tau. Ya kayak half pun terus. Ini sama nih gini gitu tuh. Rasanya itu banget. Makanya menurut gue materinya jadi kurang didalemin lagi. Padahal harusnya kalo mau kayak Jupri tuh lu kenceng dulu di punchline terakhirnya. Baru nanti selesai tambah-tambah gitu. Iya kalo Jupri tuh itu. Masih ada lanjutan-lanjutan. Tapi menurut gue jokesnya yang paling lucu tuh tebu. Tebu tuh lucu. Sama sebenernya yang punya potensi tuh yang lu siapa lu siapa lu siapa yang akhirnya. Yang saudara. Yang saudara. Cuman diputusin disitu doang sih. Iya tapi yaudahlah. Oke silahkan dinilai Coki dan Regen. Setidaknya deliverynya mantep. Silahkan. Rizky Ambon namanya. Oke. Dan habis ini akhirnya biar kita makin seru. Ya. Coki dan Regen akan mengeluarkan kartu giveaway. Sekarang nih. Ya terserah. Mau yang mana. Silahkan dirundingin juga. Mau yang mana dulu. Terserah lu Ken. Gue lagi milih buat. Silahkan lu aja klik Ken. Keluarin Ken. Siap ya. Nih. Gue gak lama nih ngangkatnya nih. Langsung screenshot secepatnya. Langsung screenshot. Langsung screenshot. Langsung screenshot. Langsung screenshot. Cuma gak mau bantu orang nanti. Oke. Oke. Langsung screenshot. Siap-siap ya. Kuhitung mundur dari 2000. Hahaha. Kelamaan. Kelamaan. Itu udah dipakai di berapa acara tuh. Wah udah ada banget itu. Punya Andre Taulani juga kok itu. Hahaha. Oke oke. Siap ya. Tiga. Dua. Satu. Cukup. Yes. Yes. Langsung aja upload di Instagram kalian. Dan mention ke firman Indonesia. Dan tag atau mention ketiga teman kalian. Dengan hashtag. Bebaskan Tawamu. Dan hashtag. G-I-S-C-2. Jangan lupa. Jangan dikunci Instagramnya. Karena kalau dikunci kita anggap gugur. Ya. Langsung aja kita ke Komika. Kelima kita pada malam hari ini. Kalau tadi ada Tangerang. Ada Cimahi. Ada dari Jakarta. Pokoknya ini dari kota. Oh tetap belum. Masih disuruh baca adlips dulu. Ada adlips. Wah. Itu yang memang harusnya itu yang lebih penting. Ini yang lebih penting daripada 30 peserta yang ada di ISC ini. 30 peserta suruh kirim aja materinya lewat teks. Hahaha. Jangan lupa juga karena sekarang ini jamannya dimana bisa bekerja dari mana aja. Tuh. Jangan sampai kerjaan kamu terganggu gara-gara mati listrik. Aduh. Aduh. Kok pasti ada sih istilah mati listrik dalam kehidupan ini. Betul. Makanya sebelum lampu kalian mati. Jangan lupa pilih genset firman yang terbukti tangguh. Dan pasti terbukti luar biasa. Beli jadi firman online store. Karena lengkap. Terus habis itu terpercaya juga. Cepat. Dan pasti genset dengan jumlah daya yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan. Betul. Wah. Kayak MLE itu kita kemarin 2000. 2000. 2000. Kita 2000. Gensetnya 2000. Banyak. Banyak kan kalau begitu. Dayanya 2000. Dayanya 2000. Kemarin kita pakai waktu fixerem. Betul. Mudah bisa ditenteng kemana-mana. Terus suaranya juga nggak berisik ya? Nggak berisik. Suaranya bahkan kalau genset firman tuh bisa kita setting mau suara Chris Dayanti. Oh bisa. Bisa bisa. Celine Dion. Bisa bisa. Ya nggak lah maksudnya. Tapi ada nanti akan di develop. Akan dibikin begitu. Akan dibikin seperti itu. Nah. Jadi kalau misalnya dipasang di ruangan malah terhibur. Betul. Ada relaksasi musik. Ada. Ada. Ada suara air hujan. Dan enaknya tuh kalau beli di firman kita bisa kayak konsultasi. Oh. Ini pakenya bagaimana. Begitu. Ini kalau digunain harus sebelumnya seperti apa. After pemakaiannya seperti apa. Oh luar biasa. Keren banget firman ya. Genset firman. Iya. Dan bahkan. Genset firman ini suka dipakai untuk aksesoris fashion sekarang. Hah? Banyak wanita kemana-mana bawa genset. Kita masuk. Daripada tas Louis Vuitton. Iya. Atau. Nggak. Udah ya. Boleh kita lanjutin jok ya. Boleh ya. Boleh ya. Boleh ya. Boleh ya. Agak. Itu adalah contoh-contoh yang kalau beliakan ini ya. Jadi jangan mengeluarkan jok-jok seperti itu. Jangan. Tolong. Tolong ya. Itu contoh. Oke langsung aja. Ini komika selanjutnya. Ini komika kawakan. Yuk. Sang juara dari Suci 8. Waduh. Ini dia dari Medan. Popon. Gerok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama gue Popon. Ya. Gue mantan juara Suci 1. Kenapa gue bilang mantan? Karena efeknya udah gak berasa. Ya. Karena apa alasan ikut kompetisi firman ini ya karena pengen hadiahnya gue mah udah pasti gak. Gak usah muluk-muluk lah. Gaya-gayaan gue gak butuh ini. Gak mau butuh. Butuh banget. Butuh banget buat anak istri gue gitu. LMA sampai berbulan-bulan kedepan nanti gak ada bayangan bang kerjaan mana gitu. Kalau temen-temen yang lain yang kerjaan tuh banyak gitu. Bahkan ada yang temen-temen yang kerja di TV ngeluh. Karena bayaran di TV tuh lama cairnya gitu. Lah kata gue pasti mending. Biar kata lama mah pasti ada yang cair gitu. Kalau gue kan lama-lama gak ada yang cair gitu. Lama-lama yang cair gitu. Lama-lama yang cair. Lama-lama yang cair. Makanya gue lomba ini gitu. Ya gengsi mah gengsi gitu. Kalau kata ini gak enak sama temen-temen komunitas juga bang. Udah juara maksudnya ikut lomba kayak gini juga. Emang gimana gengsi gak bikin kenyang anak istri. Jangan anak istri gue kenyang dikasih gengsi. Oh mungkin ikut. Ya karena gue sekarang juga tinggal sama istri kan di apartemen Kalibata. Siti itu apartemen punya bini gue. Gue lupa emang suami gak berguna. Karena gue kadang-kadang apa itu konsep suami adalah imam. Engga. Makmum gue kayaknya. Gue pernah ada temen gue. Hanyain pun lo kalau di rumah. Ngurus keluarga gimana. Yang mandiin anak siapa? Gue. Yang ngasih makan anak? Gue. Kok lo semua pun? Ya gak ada penghasilan gue. Gak ada penghasilan gue. Dia tau diri aja gue. Masa udah gak ada pengajilan gak ada kerjaan. So-sohan ngongkang-ngkang kaki. Ngurusin gue. Ngiri gue sama temen-temen gue. Ada sih yang kerjaan kantoran gitu bang. Gak pernah-pernah aja deh nyembokin anaknya. Gak pernah. Ya enak emang kalau punya gaji bulanan. Bisa ngapa-ngapain aja. Gue di rumah ya kalau di rumah ya pasti ngurusin. Ini gue yang kerja gitu. Gue jagain anak gue gitu. Di kliter gue kadang-kadang suka ngata-ngatain feminis. Feminis yang nanggungin namanya kerjaan rumah tangga itu bukan cuma kerjaan perempuan gitu. Itu gue sering marah-marahin bang. Padahal di rumah gue yang ngerjain. Karena itu di rumah gue yang ngerjain itu kerjaan perempuan. Yang katanya kerjaan perempuan itu gue yang ngerjain. Makanya gue feminis gue marah-marahin. Gak ada. Lu doang yang mikir kayaknya patriarki ini bahaya. Cowok tuh kadang-kadang semena-mena. Enggak. Enggak semua. Gue yang gak bisa semena-mena sih sebenernya. Setiaan gue mau banget. Ya kalo ini sih. Bagus ini. Ya. Jam terbang ya gak bohong. Jam terbang gak bohong. Dia tuh padahal kalo di. Makanya tuh bedanya sama yang lain-lain tuh ya. Kalo yang lain-lain tuh kayak mencoba untuk. Gue punya premis. Gue punya setup. Ini gue punchline-in ya. Gitu loh. Kalo dia tuh gak ada. Kita tuh gak ngerasa bahwa ini tuh punchline gitu. Iya betul-betul. Ini tuh sebuah kayak. Dia udah cerita aja. Apa yang dia rasain. Apa yang dia ini. Dan itu lucu banget. Dan itu skill loh. Itu skill. Itu skill. Karena gue yakin nih Popon ini. Apa ya namanya ya. Insting dia sebagai komedian itu sudah terbentuk. Sehingga dia tau. Mana yang harus dia ceritain untuk memancing tahu. Betul. Gak semua kehidupan kita tuh harus diceritain. Betul. Yang ada malah kan nanti gak lucu atau bahkan aib. Kalo dia itu menurut gue. Bagus banget. Dia tau mana poin-poinnya. Mana yang bisa jadi materi stand up. Mana yang bisa diceritain gitu. Itu bagus banget sih. Dan memang ya. Jam terbang gak akan bohong. Jam terbang sih. Prestasi dia juga tidak akan bohong. Betul. Tapi memang ya kesempatan aja. Betul. Nasib. Nasib yang mungkin. Tapi terlepas dari itu. Gue dari dulu memang ngerasa Popon ini salah satu komik bagus. Bagus. Yang terbaik. Kalo bukan salah satu yang terbaik. Yang terbaik menurut gue. Off airnya. Dia kan juga tadinya pernah juara di kompetisi yang kita bikin. MLE ya. Betul. Maha lucu. Maha lucu. Emang kualitas gak bohong? Betul. Lalu langsung dinilai silahkan cokin di gen. Langsung aja. Ini juga membuktikan bahwa di ISC 2 bisa siapapun bisa ikut. Mau dari komunitas. Di luar komunitas. Bahkan yang udah juara sekalipun ikut di ISC season 2. Jadi langsung aja nanti ikut di season 3 kita buka pendaftaran hari ini juga. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ini juga kalo masalah. Kalo tadi gue sempet ngintip-ngintip dikit. Ada aja komik-komik dari ISC. Herman Jones kan? Dari yang satu. Satu juga. Jadi ini bukan kompetisi kaku atau yang kayak di TV. Tapi ini kita lebih fleksibel. Jadi siapapun bisa ikut. Makanya season 3 kalo ada kalian harus ikut. Oke sebelum dilanjut ya temen-temen ya. Gue Regen dan juga Gian ingin mengatakan bahwa. Tadi kalo kita liat ada banyak sekali komika-komika. Yang dia abis juara apa ikut ini. Abis juara apa ikut ini. Abis udah juara apa ternyata tetep masih keadaan ekonominya tidak naik. Ya sebenernya kita ingin ngasih tau itulah nasib komedian. Gue pikir mau menangin. Gue pikir dia bilang sabarlah. Cukup lama sampe akhirnya gue menemukan ini. Tapi itu realita yang harus dihadapi. Yang harusnya membuat kita makin semangat. Makin semangat. Dulu Regen ada di fase itu dulu. Sebelum akhirnya dia bisa naik. Dan waktu lu juara satu juga kan gak langsung naik kan. Itu prosesnya panjang. Berapa tahun Gian? Dua tahun. Dua tahun men. Betul comebacknya itu sama kayak si Popon. Gue udah mulai lepas dari titel juara. Karena dulu tuh gue ngerasa dengan titel juara tuh agak beban buat gue. Jadi kayak gue harus stand up nih. Kayak Gepa Muka. Seharus kayak ini. Harus kayak ini. Jual-juara sebelumnya. Itu yang buat gue beban. Tapi akhirnya gue udah berdamai. Gue ceritain aja apa yang pengen gue ceritain. Sama seperti si Smateri tuh. Hampir sama kayak Popon ngeluh-ngeluh gitu. Betul. Dan yang kerennya adalah Firman memberikan tempat. Buat komika-komika seperti tadi. Untuk rebound secara karir. Betul. Tunggu tangan lu untuk Firman. Oke. Kita langsung ke peserta ketujuh pada malam hari ini. Dari Depok. Ini dia Bang Kicui. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahaha. Dibik sound. Dibik sound. Dibik sound. Pak. Hei. Kebiasaan Jackson. Dibik sound. Kebiasaan Jackson ya kan. Cik Cik A A. Cik Darah Cik A. Mantep. Mantep. Tadi tetangga gue. Jadi gue punya tetangga nih. Ditonjok nih. Sama bapaknya. Beneran gue anterin ke klinik. Lo kenapa ditonjok bapak lo? Jadi gini cuy. Bapak gue lagi tidur. Gue lembut nothing. Hahaha. Bisa nge KTP jawab. Hahaha. Waduh. Kacau juga gue bilang. Ini pada rilek ya. Rilek. Oke. Rilek. Kalem maksimal. Anjay. 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 Lalu semua. Brother gue. Dua temen gue begini nih bang. Sampai lama. Temen gue kan baru nikah. Waduh. Pas malam pertama nih. Si cewek masih cowok main tuh. Nah pas lagi main cipokan. Gak ada temen gue nih yang cowok. Jadi lepas cipokannya ceweknya ditonjok. Sedak. Salah aku apa. Salah aku apa. Kamu cipokan. Kangkung yang ketigusi. Kampung. Kampung. Masak kampung loh. Ya gue. Tumis sampai original gue. Oke. Lalu semua. Brother gue. Brother gue. Brother sih kagak supportnya barusan. Hei. 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 Lo tau ini artinya apa. Apa itu lo. Gue firman. Hei. 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 Firman kan artinya kuat kan. Yoi. Orang firman. Dua kenapa. Dua kenapa. Bapak lo dua. Hei. 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 Temen. Ya si anjing. Hei. Mau kita minum. Hei. 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 Temen gue. Lehernya patah lo. Hei. Hei. Masalahnya simpel. Lagi duduk di pohon suku nih lo. Ketibaan bencong. Hei. Hei. Ketibaan bencong. Kenapa ada bencong di atas pohon suku? Bencong lagi ngapain. Dia kan gue tanya. Kenapa lagi ngapain? Bencong lagi ngapain? Besundal eger katanya. Kenapa yang gak tuduh sender egeran juga? Aduh udah udah. Hei. Adah gue kecuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kicuy. Kicuy kita kenal dengan Sohibul Dixi. Dan kemahiran memakai diksi-diksi yah. Silahkan, silahkan. Apa dulu Cok? Gue dulu deh. Oke. Awal-awal lucu-lucu, tapi tadi ada satu miss diksinya di tengah. Yang apa namanya, Kangkung, ciuman. Ciuman Kangkung ya. Nah, dan itu dia tuh, ini salah satu, apa ya bilangnya ya. Problematika. Problemnya kalo kita pake diksi. Kalo kita pake diksi terus diksinya ga kena, itu bingung tuh biasanya. Iya, iya, iya. Dan dia tadi keliatan agak nyari-nyari tuh. Dan biar untungnya, Cium ini punya cara. Kalo diksinya ga kena, dia langsung briefing penonton gitu loh kayak. Apa namanya, relax, 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 anjay gitu. Dia punya yal-yal sendiri ya. Dia punya yal-yal sendiri, yang harusnya sebenarnya itu bisa dipake untuk materi selanjutnya. Tapi tadi yang pas terakhir kena semua. Kena, kena semua. Dan kalo pake diksi tuh memang ga akan ada materi yang terangkai. Ya gapapa juga sebenarnya. Jadi tiba-tiba, gue ada tetangga gue ditonjok bapaknya. Temen gue lehernya patah. Dia ciuman sama siapa, apa nih, tonjok gitu. Tapi lucu sih. Iya, kalo dari lu Gen. Kalo dari gue, ini gue ada sedikit kekhawatiran ya kalo gue ya, dengan Kicu ini. Kenapa? Karena gue takutnya, dia kalo kita liat nih kayaknya secara video itu dia asik sama temen-temennya yang nonton di situ. Bener. Dan takutnya ini cuma bisa diterima sama beberapa orang yang mungkin emang mengerti dia ya. Betul. Kenal dia gitu kayak materi dia tentang diksi atau apa gitu yang tiba-tiba. Gue takutnya ada beberapa orang yang ga mengerti gitu. Itu sih yang jadi khawatiran gue. Mungkin kalo misalkan emang Kicu, kalo dibilang lucu, lucu. Buat gue lucu. Buat gue juga. Buat gue lucu. Tapi mungkin ini bisa jadi, mungkin sedikit saran buat Kicu, kalo emang lu lolos di tahap berikutnya. Mungkin ada dibikin sedikit benang merah atau emang lu udah bisa membuat sebuah jokes yang kayaknya semua orang bisa nikmatin. Karena ini kan digital dan yang nonton tuh bisa banyak banget kan. Betul. Yang kemarin aja tuh videonya 200 ribu, 200 ribu gitu kan. Betul. Banyak banget yang nonton. Sayang ya kalo misalnya akhirnya nanti ada. Sayang kalo misalkan nanti misalnya kita lolosin nih. Ternyata buat penonton umum itu tidak semenarik yang kita tonton. Iya. Buat penonton umum mungkin kaget juga kenapa ada orang ketiban bencong. Bencong gitu kan. Ya mungkin emang di daerah depok lumrah. Bisa jadi. Bisa jadi. Ada bencongnya naik atas pohonnya di sepatu eger. Betul. Atau mungkin di daerah depok lumrah. Ada bapaknya tidur di laminating. Bisa jadi. Tapi di tanggerang nggak gitu. Betul. Karena biasanya ibu yang di laminating. Tanggerang ibu. 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 Tergantung daerah memang ya. Tergantung daerah. Oke. Oke kalo gitu. Mungkin bisa langsung di nilai. Yuk. Mungkin juga buat Kicuy bisa dilihat video-video ini ya. Video-videonya Putra Patinama di season 1. Hampir sejenis main-main Mendiksi. Iya. Waktu di season 1 Putra itu bisa. Tapi dengan eksekusi yang bagus. Betul. Eksekusi yang bagus. Bisa mengemas dengan baik. Oke. Langsung kita masuk ke peserta berikutnya. Ini peserta kedelapan kita. Dari Bekasi. Ini kayaknya di season 1 ada juga. Langsung aja ini dia. Deki Sutrisna. Oke. Kenalin gua Deki. Dua bulan yang lalu motor gua ditarik lising. Dep kolektor. Telat dua bulan gua. Jadi awalnya tuh dep kolektor WA gua. Mas. Saya mau ke rumah. Mau ambil motor. Terus gua kaget ya. Ya bang. Kalau sekarang saya belum ada uangnya. Gua bilang. Terus gua bales. Sekarang ada uang berapa biar saya kondisikan. Jujur aja bang. Kalau sekarang saya cuma pengen duit 5 ribu. Gua bilang. Ya kan. Terus WA gua gak dibalas. Dibaca doang. Dalam hati gua tersinggung kali ini ya. Gua bilang 5 ribu. Iya. Terus gua bales lagi. Maaf bang. Tadi saya bercanda. Sebenernya saya cuma pengen duit 7 ribu. Iya. Motor gua ditarik loh. Ya udah. Terus WA gua gak dibaca. Gua takut dong. Terus gua buru-buru tuh. Motor gua gua umpetin. Ke rumah temen gua. Motor gua kan metik ya. Gua umpetin ke rumah temen gua. Gua pake motor abang gua dulu tuh. Yang gigi. Motor gigi. Gua pergi tuh. Beli galon. Gua pergi beli galon. Pas gua balik. Ada dua orang. Badannya gede-gede. Ngintip. Di jendela gua begini nih. Padahal di rumah gua gak ada jendelanya. Begini. Terus gua dateng kan. Abis pulang. Apa galon kan. Beli galon. Eh. Siapa tuh. Gua takut. Gua muter gini nih. Karena gua pake. Apa. Pada motor gigi kan. Giginya masih gigi empat. Giginya masih gigi empat. Jadi berat. Terus gua bilang gini. Akhirnya gua beraniin. Eh bang bang bang. Ngapain bang bang. Ngapain bang. Ngapain bang. Ngintip-ngintip. Gua bilang. Eh ini saya mau narik motor. Mas Deki bukan. Waduh. Gua tuh. Akhirnya gua boong. Bukan. Bukan bang. Saya lintong. Gua boong. Bukan. Apesnya. Kan kolektornya ada dua kan. Yang satu kenal gua. Apes gua. Eh. Mas lintong. Nama gua gak mau jadi lintong. Nama gua. Eh bukan saya Deki. Nah Deki kan gitu. Deki kan gitu ya. Deki kan gitu ya. Deki sulintong. Deki sulintong. Dekki sulintong. Dekki sulintong. Wow. Padet deh. Gua tuh suka sama storytelling. Storytelling kayak gini sih. Satu cerita doang deh. Ini agak susah makanya. Agak. Ya tapi gua harus menilai. Ya gini sih. Gak bisa. Kalau buat gua ya. Sebenarnya gua ngerti. Beat ini. Ini beat build up. Iya. Ini jokes yang nanti dia bikin dulu. Lalu lama-lama naik 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 pecah. Jadi pecahnya tuh di belakang. Di ending. Tapi di awal sebenarnya. Storytellingnya bagus. Cuman memang masih bisa. Telah banyak half punch disitu sebenarnya. Ada banyak half punch. Harusnya masih bisa. Dia berusaha gua liat. Berusaha gua. Dari yang mainin gigi empat. Muter masih naik 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 naik. Betul. Itu salah satu usahanya. Yang terus. Gak ada jendela rumahnya. Gak ada jendela. Terus bales cuman punya goceng. Itu menurut gua itu salah satu half punch. Yang menurut gua sebenarnya ya. Itu bisa dibikin lebih tebel lagi. Misalnya kayak. Dia tersinggung itu oke. Tapi kalau 7 ribu kayaknya ketebak. Mungkin bisa dibikin lebih dalam lagi. Karena kenapa supaya nanti. Kalau kita sih nikmatin ya. Tapi kan. Harus ada LPM sama sekitanya juga. Iya harus ada LPM juga. Maksudnya itu sebenarnya. Walaupun di akhirnya mungkin. Gongnya lu. Wah gila banget sih itu. Tapi di tengahnya itu kan. Kita juga. Karena jadi penonton itu bisa ninggalin lu. Belum sampai di ending. Ya. Seorang storytelling itu. Punya resiko itu. Seorang storyteller ya. Seorang storyteller itu pasti punya resiko gitu. Kalau lu gak enak ngebawainnya. Atau lu gak punya half punch yang kuat. Ya. Di menit-menit awal tuh bisa-bisa penonton dan ninggalin lu. Betul. Gak peduli sama ending lu yang gong gitu. Ya. Itulah plus minus dari seorang storyteller ya. Iya. Oke itu dia tadi. Deki Su Trisna bisa langsung dinilai. Gak bisa. Bisa dong. Oh iya bisa ya. Bisa dong. Oke mungkin juga buat Deki juga nanti next time. Kalau pastiin resleting celananya sudah terkancing dengan baik. Karena di awal-awal tadi dia benerin resleting celananya gitu. Itu penting banget. Ganggu mata tadi sebentar. Tapi bener ya. Gue tenang banget dan ngeliat-ngeliatkan komunitas. Pada niat banget ikutan. Bener-bener. Oke di season 2 ini gak serta videonya. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Tidak ada yang apa ya. Kalau season 1 kan tonnya jelek gitu. Iya ada yang ngambil rekaman dia dari show-nya. Atau dari ininya. Iya 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 iya. Luar biasa. Langsung aja kita ke komik. Kesembilan pada malam hari ini. Berasal dari Bandung. Ini dia Umar. Hanif. Halo semuanya. Saya Umar. Mahasiswa istiga di Sweden. Tapi asli dari Bandung. Terima kasih banyak firma Indonesia yang udah bikin lomba ini. Manfaat banget nih buat saya mahasiswa istiga yang kurang kerjaan selama pandemi ini. Karena ternyata cuma satu kerja mahasiswa istiga yang nambah selama pandemi. Bengong. Makanya pas orang-orang WFH saya emang WFT. Working from toilet. Tapi dari hasil bengong selama pandemi ini saya sadar. Ternyata gayung membentuk hati itu adalah produk yang luar biasa. Saya menemukan setidaknya dua alasan saintifik Kenapa gayung membentuk hati itu produk yang luar biasa. Mari kita bahas satu-satu. Pertama. Kalau kita aproksimasikan secara geometrik Gayung membentuk hati itu sebagai persegi dengan setengah lingkaran di dua sisinya. Maka kita bisa hitung nih. Ternyata gayung membentuk hati 22% lebih hemat air dibanding Gayung membentuk lingkaran dengan diameter yang sama. Cinta lingkungan. Alasan yang kedua. Ini yang lebih penting nih. Gayung membentuk hati itu ternyata memberikan opsi kepada kita. Berdasarkan konsep mekanika full batch air. Apakah kita ingin menyiram air yang lebih merata di bagian lingkaran dari gayung tersebut. Untuk cembur secara menyeluruh. Atau kita ingin menggunakan air yang lebih terkumpul dengan kecepatan yang tinggi. Untuk menentaskan tai-tai yang gagal menunaikan takdirnya menuju kebangan. Dari bagian lancip. Gayung tersebut. Sesuai dengan persamaan mekanika fluida cair. Depit air. Volume air persatuan waktu. Sama dengan. Luas permukaan dikalikan kecepatan fluida tersebut. Makanya. Kalo masih S3 lama di toilet. Jangan diganggu. Lagi kerja. Hahahaha. Cepetakan buat Jero Mepolin. Yoi. Bukan. 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 Kak. Ini. Ini yang menurut gue keunikan dari DISC. Kadang-kadang. Kan suaranya gak terlalu slid. Awal-awal tuh gak terlalu kedengeran kan. Iya. Tapi karena dia main visual dia jadi lucu. Kalo. Langsung aja ya. Kalo gue nih. Gue gak tau. Apakah dia masih di Swedia atau gak. Gue gak tau ya. Itu salju kayaknya belakang putih. Di surga. Hahaha. Ini udah jelas. Tapi dibilang green screen juga kagak ya. Tapi intinya. Tadinya gue pikir. Gue anggap aja dia masih di Swedia. Iya. Harusnya belakangnya yang menggambarkan Swedia atau apa. Jadi gue gak tau. Apalagi. Jokes pertamanya dibuka. Bengung. Pancanya gitu doang. Gue udah kayak wah ini wadaw nih orang. Wadaw. Ternyata waktu dia membedah gayung hati. Hahaha. Gayung love. Dengan rumus-rumus. Gue dapet vibe-nya Pak Irvan Karta. Betul. Pak Irvan Karta pernah melakukan hal yang sama. Iya. Dulu Pak Irvan Karta. Dan ini jadi lucu karena kenapa lu membedah gayung hati? Dan ada kesimpulannya kan 22% lebih hemat menggunakan gayung love. Hahaha. Kayaknya sih kalo lu gak menang di sini ya lu ngelamar kerja di firman aja. Hahaha. Ada lowongan nih kebetulan nih. Buat ahli fisika kebetulan. Hahaha. Gue ada. Universitas ITPLN. Tampus gue. Lagi buka lowongan. Oke. Untuk dosen kebetulan. Kalo lu mau lu bisa kesitu aja. Betul betul betul. Kayaknya bukan jalan lu. Dan kalo teknik menurut gua bukan susah teknik komedinya. Teknik menghitungnya gen. Iya betul. Nghitungnya susah men. Gila men. Bener bener. Dan ini kayaknya Umar PHD. PHD kayaknya gelarnya dia dia. PHD kayaknya. PHD? Iya. Lagi ntar lu angka-angka itu kan juga mungkin dia asal-asalan ya. Iya bisa jadi. Tiba-tiba udah ada 22% lebih hemat. Emang itu bener. Betul. Betul. Ini udah jelas ini acara komedi. Bukan acara aduh deserdasi ilmiah. Oke langsung aja Coki. Mari kita dirilai. Wah unik banget. Ini mungkin komika pertama dari moda umum komik ke-10. Yang mengguna S3 pertama. Yang kedua udah mulai main-main ini dia. Main edit. Main edit. Main editan tuh luar biasa. Biasanya sih kalo editan biasanya di terakhir. Di terakhir-terakhir kalo udah naik kan. Kalo sekarang masih pake materi dulu biasanya. Masih mengharapkan dari materi dulu. Betul. Langsung aja kita komik selanjutnya. Komik ke-10. Wow. Ini dari Tanggerang kembali. Ada namanya. Ini dia. Rian. Ri. Ben. Waalaikumsalam. Keren firman Indonesia. Alasan gue ikut firman Indonesia. Karena gue pengen beliin bapak gue alat hooking ya. Soalnya dirumah gue banyak nyamuk men. Siapa tau aja gak menang tapi dapet alat hooking ya. Nama gue Rian, Bin. Bukan gue tuh pasaran. Gue tuh sering banget dimirip-miripin sama orang. Ada yang bilang gue mirip sama Mr. Bin. Ada yang bilang mirip sama Madun. Rule of three ini cuy. Terus. Di Selawak. Sule bilang. Kalo gue tuh mirip sama Kadir. Kadir. Gimana gue gak bisa. Gimana gue gak bisa. Gimana gue gak bisa. Gimana gue tuh sering banget mirip-miripin sama orang. Artis juga sering gitu. Cuma hidup gue tuh gak pernah berubah. Kayak yang beda sama yang baru-baru kirain ya. Ada tukang bakso. Mirip sama Raffi Ahmad. Diajak ke rumahnya. Terus diajak ngonteng bareng. Sekarang terkenal. Sedangkan gue cuma dimiripin doang. Gue juga pengen terkenal. Gue juga pengen viral. Gue juga pengen ketemu sama Kadir. Iya. Kaliannya gitu. Gue diajak gitu. Diajarin ngelok di depan Nunum. Nunum kurang lucu men. Salah satu alasan gue ikut firman Indonesia ini. Supaya gue masuk Youtube. Dan dunia sama Kadir. Lagi-lagi Kadir. Nah. Karena gue sering dimiripin sama orang dia. Ini nih jadi bahan bulian. Dari kecil sampai gede gue. Dulu waktu gue SD. Gue sering dipanggil Musa. 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 Siapa itu Musa? Pas gue liat berita ternyata. Musa itu. Pengaku pencurian tulang belulang di dalam kuburan. Dan itu mirip sama gue. Hatanya. Lanjut. Kesel banget gue. Gara-gara gue sering dibuli. Akhirnya gue jadi pendium. Untuk berbahasa-bahasa sama orang tuh susah. Gue nih yang. Mau coba suakrab sama calon mertua. Gue malah kena masalah. Iya. Waktu gue datang ke rumah cewek gue. Dicaurin kopi sama nukapnya. Terus gue bilang. Matu. Saya asam lambung. Saya gak ngopi. Eh gue mah diledekin. Kenapa gak suka kopi? Takut tuanya jelek ya. Takut tuanya jelek. Takut tuanya jelek. Terus gue jawab. Oh beneran cewek menurutu yang ngopi ya. Iya. Seketika. Nafas gue jadi sesak gitu. Karena gue di pitting. Hari itu adalah hari pertama. Hari gue di pitting ibu-ibu. Dan hari itu adalah hari terakhir. Nafas gue melihat motor. Gue dalam kondisi terbakar. Gua Rian, terima kasih. Gua Rian yang beliin bapak saya fogging. Jadi kalo ga menang bisa dapet fogging. Jadi saya ini diminipin banyak orang. Kenapa? Informasi apa? Yang lucu paling yang kadir doang sih. Kadir lucu tadi? Yang lucu karena dia protes. Gak lucu dundung men. Itu kayak protes sama orang yang memberikan pas ride gitu. Tapi sisanya kursi. Oke silahkan langsung. Oke sudah ada 10 peserta kita pada malam hari ini yang sudah tampil di DEC season 2. Kali ini kita mau bagi-bagi giveaway lagi. Jadi mungkin Coki silahkan diangkat. Oke. Gua ambil rotinya dulu. Siap. Aman ya. Bagus ya kesana. Biar kita disini untuk dimakan dong. Gua arahnya kesitu ya. Silahkan Coki silahkan diangkat. Silahkan screenshot ini. Langsung di screenshot giveaway 50 ribu. 50 ribu. Langsung aja screenshot. Langsung upload di Instagram kalian. Mention Firman Indonesia. Mention ketiga teman kalian dengan Hashtag Bebaskan Tawamu dan DISC2. Aman ya. Oke 3, 2, 1, sudah? Sudah. Oke. Jangan lupa juga follow channel dari FITV atau Firman Indonesia TV. Karena pastinya. Karena kita sampai bulan Agustus. Kompetisi ini berlangsung. Waduh. Panjang sekali. Panjang banget ya. Panjang banget. Lumayan buat vaksin anak ya. Mahal banget vaksin. Udah vaksin keberapa sekarang? Satu setengah. Satu setengah. Maka untung banget ada Firman ini. Lagi-an. Di rumah kalo cuci kendaraan pasti mager dong keluar rumah. Iya kadang gue tuh bales banget gitu. Iya. Gue pengen banget beli alat yang kayak buat nyemprot tuh kuat gitu. Nah ada di Firman Indonesia ada mesin steam dari Firman. Wah terius. Terius. Waduh enak banget tuh. Iya. Karena mesin steam Firman. Hah? FIJ... Apa itu he? FGT. FGC 105. Itu mesinnya ringan. Praktis dan mudah digunakan. Selain untuk cuci kendaraan. Untuk cuci apa lagi? Bisa sempet halaman rumah. Bahkan sempet-sempet mulut tetangga. Wah enak banget enak banget. Jadi gue kalo misalkan mau nyiram jalanan gak perlu pake air gold lagi dong. Gak perlu. Wah. Yang pake air gold itu ada bapak-bapak yang terkekang di rumah. Iya. Berarti sekarang udah bisa semprot langsung. Betul. Makanya Rigen beli aja Firman FGC 105 di Firman online store. Oke deh. Oke aku akan beli. FGC 105 ya? Oh ini dia. Langsung aja. Halo? Udah sampe. Wah itu dia lah. Firman Indonesia. Langsung sampe. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa tuh punya Patrick juga dong. Eh? Emelie punya Patrick. Bisa jadi. Gimana di tema Patrick gak mau muncul. Jangan-jangan ya. Hahaha. Orang gua ngejob ketemu dia-dia juga. Hahaha. Nah emang kita mah gak bisa. Hahaha. Langsung aja. Ini dari dipongkor. Eka. Runake. Assalamualaikum temen-temen. Wih. Ras Muhammad. Tadi sebelum kesini ada yang manggil. Bro. Sini. Gak gua samperin. Gua kan disini. Hahaha. Kecuali. Bro. Sana. Baru gua kesini. Hahaha. Ada mitos katanya kalau kita makan nasi gak habis nanti nasinya nangis. Berarti kalau makan nasi habis nasinya ketawa nih. Makanya sebelum gua kesini gua makan nasi habis. Jadi kalau gua stand up badai ketawa ada nasi yang ketawa. Kenalin nama gua siapa. Itu kalau gua preman. Eh lu gak tau gua siapa. Hahaha. Iya bener. Terus ada orang yang suka ngomong gini. Aku tuh bukan siapa-siapa. Nah berarti orang itu bukan preman-preman. Hahaha. Karena gua bukan preman nama gua Eka. Dan alasan gua ikut stand up firman tuh. Karena emak gua. Soalnya pas gua mau berangkat tuh. Emak gua nyuruh. Kak. Masukin dulu burung. Di kekandang. Karma. Mau ikut stand up firman. Alasan. Alasan. Nah iya bener. Alasan tuh. Hahaha. Hahaha. Gue pernah beli nasi goreng ya. Bang beli nasi goreng satu. Beneran dikasih satu. Sebutir. Hahaha. Tapi gapapa. Sebutir juga. Kalau toro di piring tetep sepiring. Jadi sepiring nasi. Bukan sebutir piring. Hahaha. Menurut gua nasi itu curang. Nasi bisa jadi bubur. Tapi bubur gak bisa jadi nasi. Itu sama aja kayak kepompong bisa jadi kupu-kupu. Tapi kupu-kupu gak bisa jadi nasi. Tadi gua kesini kan naik motor ya. Eh gak kesini. Ke parkiran lah. Dari parkiran gua kesini jalan kaki. Soalnya gak di jalan motor. Hahaha. Gue. Katanya kata orang tuh gua kurus kering. Kurus kering. Kalau kurus kering berarti gendut basah dong. Terus badan ideal apaan. Lembab. Hahaha. Halo teh. Wajahnya cantik. Badannya lembab lagi. Hahaha. Oke sekian. Terima kasih. Nama gua Eka. Ini masuk kayak Indra Frimawan gak sih? Ini wordplaynya bagus. Bagus. Ini main lain mata wordplay ya. Iya iya iya. Kalau dia ini wordplay mungkin. Tapi si Indra juga wordplay sih. Iya memang dua-duanya wordplay. Dua-duanya wordplay ya. Iya iya. Buat gua sih jokesnya lucu-lucu. Cuman memang biasanya yang gini-gini tuh ada jedanya biasanya. Iya. Biasanya buat ketawa buat nikmatin tuh ada jeda buat ketawanya kan. Sampai akhirnya kita udah ngerti. Nah cuman memang nanti tantangannya nih jenis yang kayak gini nih. Kalau nanti durasinya makin panjang sih. Iya betul. Kalau masih pendek-pendek sih masih oke. Tapi Indra Frimawan berhasil dengan dia bikin show pengakuan satu jam. Iya itu kan Indra Frimawan. Iya makanya mungkin dia bisa belajar dari Indra. Bisa nonton dari situ. Atau mungkin bawa materinya Indra. Gak dong gak bisa dong. Masa bawa materinya Indra. Iya rasanya didilai silahkan Coki dan Regen didilai. Tapi gue terhibur kok sama Eka. Sudah 11 komik yang sudah tampil di babak audisi hari pertama. Karena kita ada audisi ada 2 hari. Ada hari ini dan ada hari Kamis. Di hari Kamis jurinya adalah Coki dan Adriano Colby. Boleh 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 boleh. Boleh boleh boleh. Boleh gak kita semua ke toilet aja ini. Jangan dong gue doang dong. Lu ngisi dulu aja bentar. Iya iya iya. Nah jadi besok itu bakal ada Coki dan Adriano Colby. Besok. Besok oh sorry Kamis. Kamis. Kamis tanggal 27 Mei 2021 jam 7 malam. Saksikan di FITV. Eh FITV. Karena disitu ada audisi babak tahap kedua. Di mana ada 30 orang lainnya yang bakal tampil di sana dan bakal dinilai juga. Dan di hari Kamis juga bakal di umumkan. 30 terbaik dari 60. Jadi 60 ini pertanyaannya apakah yang daftar cuma 60? Enggak. Yang daftar ratusan. Ya. Ratusan yang sudah disortir menjadi 60 terbaik. Betul. Dan ini kita sedang menyaksikan 60 terbaik dari ratusan yang sudah disortir. Betul. Itu sortirnya mungkin dari audio juga mungkin. Betul. Dari... Pasti lucu dulu. Ya. Kalau lucu udah aman audio dan lain-lainnya pasti aman lah. Dan itu cukup menjelaskan sih kenapa kualitas kita kali ini lebih jauh lebih baik. Dari segi apa pun ya. Dari segi audio, dari segi gambar, dan juga dari segi materi. Dan sangat memudahkan tentunya buat juri dan juga host untuk terus ini. Menilai ya. Karena emang teman-teman firman Indonesia juga ini. Setiap tahunnya pasti punya semangat untuk menampilkan acara-acara yang terbaik. Ya. Kalau nggak salah di season 3 pakai hologram ya di sini ya. Di depan udah pakai hologram. Pakai hologram. Dan sebenarnya tentunya kita ini pasti akan berlangsung dengan lebih cepat apabila Regen tidak beser memang. Memang di luar perhitungan kita tidak memperhitungkan bahwa Regen beser ternyata. Betul. Betul. Dan pastinya juga gue cuma pengen kasih tau bahwa Coki di season 2 ini mempunyai jabatan yang lebih tinggi daripada juri-juri lainnya. Karena Coki adalah ini juri tetap. Oh juri tetap. Juri tetap. Juri tetap. Karena kita tahu bahwa Coki lagi bangun rumah. Betul. Jadi butuh uang untuk beli atap. Betul. Dan itu nanti akan mengingatkan saya bahwa setiap saya tidur saya melihat langit-langit akan terbayang traktor. Karena memang uang rumah saya memang dibangun dari UMKM para petani. Betul. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Dan episode-nya Coki bakal ditemenin secara bergantian. Betul. Ada Regen. Ada Regen. Ada Adriano Colby juga. Ada Muslim juga. Ada Tretan Muslim juga yang tentunya akan menemani gue disini. Betul. Dan mungkin nanti kita akan cobalah panggil beberapa orang yang mungkin kita akan panggil legenda-legenda lawak juga. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Dengan cara mediasi. Yang udah meninggal akan kita masukin ke cerita. Yang akan langsung menilai. Boleh gak sih? Bisa. Bisa. Itu mungkin pada saat ada Muslim nanti ya. Iya. Kita akan coba. Kita coba masukin salah satu legenda lawak di Indonesia. Bagio mungkin. Betul. Basuki. Basuki mungkin. Basuki kita masukin nanti nilai langsung penampilan. Eh kalau kesehatan kita bisa menilai gak ya? Itu kan bercanda banget. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Itu mengulur waktu rigged. Masih keting. Gimana anda? Nah sudah datang orangnya. Oke. Iya. Oke jadi sekali lagi. Bapak Audisi tuh bagi-dibagi dua. Hari ini. Enggak. Jangan bilang lu yang ngomong ke toilet habis ini. Enggak. Ya tiga lagi lah. Lu enak bisa ganti ya. Gua. Gak ada dua. Hari ini sama hari Kamis. Jangan lupa hari Kamis nanti bakal ada Adriano Colby. Yang bakal menemani Coki Pardede disini. Untuk menilai 30 peserta lainnya. Karena di babak Audisi ini totalnya ada 60 peserta yang sudah disaring dari ratusan peserta. Dan dari 60 ini kita bakal mencari 30 terbaik. Ngomong-ngomong ini kita live streaming ya hari ini. Live streaming. Oke halo teman-teman. Iya. Buat teman-teman juga mungkin dari 12 orang ini sudah punya jagoan. Bisa langsung komen di kolom komentarnya. Ya. Langsung aja. Karena sudah komplit. Kita bakal lanjut ke komika ke-12 kita. Dari Jakarta Utara. Ini dia. Rian Balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan itu nama gue Ian. Gue begini gak di lahir ya bang ya. Gue gak tau apa dulu mbak gue tidurin di kasur apa di peti telurnya gue gak tau. Gue tuh lahir tuh normal gitu bang. Tapi pas gue mau jalan di umur 2 tahun. Itu baru tuh bang gak keliatan tuh. Badan gue agak nekut. Dada gue agak maju gitu kayak cermin cekung. Gue tuh penasaran gitu kenapa gue sel begini ya kan ya. Gue tanya emak gue tuh bang ya. Gue nanya emak gue. Emak kenapa dia kayak gini mah. Emak gue dijem. Gue nanya lagi ma kenapa dia kayak gini mah. Emak gue cuman jawab gini bang. Ya nak. Mungkin aja. Kalau nih bikin anak seperti kamu ke mama. Tapi kamu tenang aja nak. Kamu itu anak mama yang paling ganteng. Anjir ya gue. Seganteng dari mahnanya ya kan. Badan gue aja kayak seteng Mio nih bang nih. Ganteng dari mananya. Ganteng dari mananya gitu maksud gue. Cuman ya gue bekas tena waktu gue jadi percaya diri gitu ya. Kekurangan gue ini sering gue bercandain gitu. Jadi ada temen gue nih bang. Ada temen gue. Mecengin gue dengan kayak gini. Lian badan lu kayak bersama TK. Gue jawab. Bukan ya G. Ini tempat sempet main skateboard. Lo gak percaya nih liat nih ada Tony Hak. Mel di ngajarin tuh. Dulu liat dong. Dia punya badan kayak gini tuh ya suspect bang. Ya suspect. Musuh terbesar gue tuh adalah anak kecil bang. Gue sebel banget nih sama anak kecil. Kalo ngeliat gue tuh selalu mandang sebelah mata. Pernah nih pas Jumatan bang ada 2 biji anak kecil bang. Sebelah gue duduk. Duduk sebelah gue dibisik-bisik kan bang. Bisik-bisik kan kayak gini nih. Eh. G. Liat tuh hang itu tuh. Gak ada lehernya. Sebenernya jawab. Gak apa-apa ini gak ada lehernya. Daripada gak ada badannya lu gimana. Tadinya enak gak ada leher gak bisa digidrak pula. Gak apa-apa. Iya tuh. Badannya aneh banget ya. Maksud gue gini loh. Gue ini kan cacet ya bang ya. Gak mudok. Dari tadi gue denger lu ngomongin gue apaan. Gak apaan. Gue denger lu ngomongin gue. Seselah-selah cuma tuh dia tiba-tiba nepok dada gue bang. Wah keras ya bang. Ya keras lah anjur. Ini kan dada ya kan. Ini tulang ya kan. Ya bukan selim. Ini tulang bukan selim. Maksud gue ya kan. Oh itu tulang bang. Bukan ini gucci. Kata gucci gucci gucci. Kesel banget gue yang mana kecil tuh bang ya. Maksud gue sesama kecil ya. Tapi gak respect-respect ya bang. Ya. Gue juga begini juga ya kan. Kagak deh lahir gitu ya bang ya. Gue tuh pengen banget nih gym bang. Susan gue tuh pengen banget nih gym. Siapa tau aja gitu ya dengan gue nge-gym tuh. Badanya gue jadi rata gitu bang. Salam gue Rian. Terima kasih. Ya Allah sayang banget. Sayang banget. Oke itu dari Rian Balita. Boleh nyari Jen aja yang berkomentar kali ini. Boleh aja yang berkomentar lu aja ya. Entenya usah ikut komentar ya. Ya kalau menurut gue. Apa ya materi dia tuh kayak masih belum terlalu ini loh. Belum mateng ya. Kayak masih belum mateng gitu. Dia mungkin mau mengangkat kekurangannya dia gitu. Tapi secara penulisan menurut gue kayak masih banyak yang kentang-kentang gitu loh. Tadi satu punchline dia bilang dua kali loh. Iya. Kayak buat nyakinin. Iya. Yang ini ya callback gitu ya. Gue gak tau apakah itu callback atau apa. Ya kurang aja sih. Kurang ya. Terus juga dia banyak beberapa kali kayak ngulang punchline juga. Ngulang punchline dua kali ya tadi. Iya. Itu sih kalau menurut gue. Dan tadi terakhir sayang banget ya gak selesai. Itu pasti gak selesai tadi tuh. Kayaknya dia ngeliat durasi deh. Dia ngeliat durasi mungkin. Piling gue sih ngeliat durasi. Padahal banyak yang bisa digali. Iya. Sebenarnya tapi memang ya cuman dia yang bisa menceritakan itu. Kalau orang lain jadinya malah bahaya. Setelah kan Cok ya. Mungkin ada mau ditambahin dikit lagi. Udah cukup lah gue. Udah cukup ya aman ya. Oke Cok ya aman ya Cok ya. Oke. Terima kasih Rian Balita. Kita lanjut ke komika ke-13 kita malam hari ini dari Jakarta Timur. Ini dia peserta yang sudah pernah tampil dan mencoba GISC juga. Langsung ini dia Darwin Moa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kenalin gue Moa. Gue udah tua. Miskin. Bau lagi. Gue tinggal di Cawang. Cawang itu terbagi tiga distrik. Cawang bawah. Cawang atas. Cawang kamu Firman Indonesia. Tepuk tangan dong. Firman Indonesia. Gokil. 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 Teknik. Terbaik. Sealam semesta. Sealam semesta ya. Ya. Kenapa gue ingin ikut lomba. Pakai ditanya. Ya untuk makan lah. Gila lah. Gue miskin. Gue miskin. Gue ikut lomba kemana-mana. Gila loh. Tapi menurut gue gue miskin nih karena ketidakberuntungan di diri gue. Hoki gue tuh kagak ada. Daki gue banyak nih daki. Ih. Gue tuh harus kerja keras banget cuma buat makan. kan. Kagak ada tuh yang namanya rejeki nomplok tuh kagak ada. Gila loh. Masa udah sampe setua ini hari gue kagak pernah gue nemu uang di jalan. Gila loh. Ih kemarin banget. Ih kemarin banget gue lagi nomplok nunggu orderan. Kan. Ojol. Gua. Ojol. Ojol. Jaga jarak. PSBB kan. Di pinggir jalan-jalan raya. Dateng motor kebur banget. Wum. Duitnya jatuh. Dari kantong depan. Terbang. Jatuh di depan kita masing-masing. Udah kayak dikasih janjian sama Tuhan. Sebelah sono 20 ribu. Sebelah sini 10 ribu. Gua. Setiap belanjaan. Setiap belanjaan. Gila loh. Yang sono udah makan somai. Yang sini udah jajan kopi. Lah gua. Membaca. Gua membaca. Kecap manis. Gila loh. Sesadis itu hoki gua gitu. Gila gua bilang. Ini kenapa gitu ya hoki gua banyak banget yang kagak kena gitu loh. Gua ikut-ikut giveaway kagak pernah dapet. Akhirnya gua berpikir. Apa iya udah setua ini gua kagak pernah gitu dapet keberuntungan. Ternyata ada. Ada satu keberuntungan yang Tuhan berkahi ke gua. Ternyata gua ini susah mati. Enam kali gua hampir mati kagak mati. Mati. Yang terakhir banget tuh waktu Jakarta banjir men. Kesentrum gua men. Banjir-banjir kesentrum kagak mati. Malah baterai HP gua yang penuh. Gua moa. Makasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Mungkin singkat. Mungkin dari Joke dan Rigen silahkan. Apa ya. Bagus sih. Gua udah pernah denger sih materinya yang ini. Sama gua juga pernah denger. Oke nih materinya yang ini. Awal. Awal dragging banget. Awal dragging. Tapi dari tengah ke belakang ger. Ger ya. Dari tengah ke belakang ger. Sama ya. Sama ya. Oke saya langsung dinilai. Ya. Itu tadi David Moa. Dan mungkin buat temen-temen juga. Jangan lupa subscribe juga sekali lagi. Channel Youtube dari Firman Indonesia TV. Karena kita JISC Season 2 sampai bulan Agustus. Dan. Ipadnya melobet. 10% lagi bisa dibantu di powerbank. Lanjut. Kita kasih info ya. Kita kasih info. Kita dikasih info. Kita dikasih info. Kita dikasih info. Kita dikasih info. Lu jangan minta powerbank. Dikasih genset bentar. Iya. Aduh. Kan nggak powerbank di Firman setara genset. Oh. Iya. Udah mulai ada Firman seluler ya. Udah Firman sel. Firman sel. Oke. Dan kita juga pengen ngasih tau. Tadi udah 2 keluar giveaway. 50 ribu. Berarti udah 100 ribu. Masih ada 150 ribu lagi. Ya. Tunggu aja. Karena kita. Masih ada kurang lebih 15 komika lagi. Dan yang kali ini. Dari Jakarta Barat. Langsung aja. Ini dia. Ronald S. Kennedy. Kenal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan sama gue. Orang Naksama Dukin ini. Gue adalah seorang mahasiswa. Tapi gue kelas karyawan. Baru semester 3. Karena gue telat. Gitu. 6 tahun gitu. Karena gue fokus kerja. Cari duit dulu gitu. Sekarang nih. Harusnya tahun ini nih. Gue udah bisa dapet mobil. Dapet motor. Ini malah dapet. Cek gue. Udah telat. Tolong. Gue sebenernya nyesel gitu. Lulus 2014. Gak langsung kuliah. Gitu. Nyesel gue. Dua tahun pertama. Gue malah fokus stand up comedy. Lucu gak? Lucu karir stand up gue. Nyesel gue. Ini terhitung nih. Gue udah 6 tahun nih. Stand up comedy. Gabung stand up comedy udah 6 tahun gue. Gitu. Yang gue dapet cuman apa? Cuman temen nih nih. Lulus orangnya nih. 6 tahun sekarang cuman dapet temen gitu. Gak cuman dapet temen. Dapet juga tuh. Motivasi-motivasi kehidupan dari komik bapak-bapak. Gak penting banget gitu. 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 6 tahun stand up cuman dapet temen. Ya Allah. Gue minjamin corek ke orang-orang pun juga bisa temenan gue. Atau ga minjamin corek ke OJOL. Sahabatan gue langsung itu. Besti. Gitu. Gitu. Makanya nih alasan gue ikut lomba Firman Indonesia ini. Gue pengen ngebuktiin gitu. Capek juga sih gue. Gue pengen ngebuktiin. Katanya comic-comic kata orang-orang tuh gue lucu. Lu lucu lu gak? Lu lucu lu. Akhirnya gue pengen ngebuktiin, sampai ada komik senior yang pengen ngebayarin materi gue Berapa juta gitu, gue lupa Tapi karena waktu itu gue masih ego, gue masih tinggi, bang gue gak butuh duit lo Gue cuma butuh WKWK Minimal hehehe Capek gue gitu Ini kalo misalkan malam ini gue gak lolos lagi nih, gak lolos juga nih di stand up nih Gue balik lagi fokus kerja, fokus kuliah gue Karena ada pepatah yang bilang Tidak ada kata terlambat untuk mengejar pendidikan Ini bener nih Karena yang ada cuma malu Terima kasih gue Tidak ada kata terlambat, yang ada hanya kata malu Oke, gimana? Bagus Nah ini dia gak keliatan case stand up, cerita dia Cerita dia Dia curhat Ini stand up Jekbar? Bukan ini stand up celeduk, cuma mainnya sama anak-anak Jekbar Oh mainnya sama anak Jekbar Kayaknya dia domisili nya Jekbar deh, domisili ya Domisili, dia ini domisili nya Jekbar Jadi makanya di Jakarta Barat Ronald S. Kennedy Pantesan stand up nya lumayan bener Iya Karena mainnya sama Jekbar Iya alhamdulillah, anak Jekbar Justru kalo sama celeduk lucu sih, tapi ciba-ciba gijal robot Hahaha Ya depok lu juga begitu Hahaha Dia lupa Dia depok doang Hahaha Oke silahkan langsung dinilai Regen dan Coki Kita sudah 14, oke satu lagi kita masuk ke komikan 15 kita setelah ini Dan pastinya gak capek-capek untuk ingetin buat kalian Jangan lupa subscribe dan share link ini ke teman-teman kalian Dan dukung jagoan kalian di DSC season 2 Ketik aja komentar kalian siapa yang kalian jagokan sampai Sudah 14 komika yang tampil Masih ada 16 komika lagi yang siap tampil di DSC babak audisi hari pertama ini Dan di hari kedua nanti di hari Kamis tanggal 27 Mei Kita bakal menampilkan 30 komika lainnya Oke Gokil Kalo begitu langsung aja ini dia komika ke 15 kita Seorang legenda di stand up comedy Indonesia Hah? Berasal dari Suci 1 Wah? Ini dia Asep Suwaji Gira 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 g Apalagi kalo misalnya ditanya pijat-pijatnya sekaligus tuh, aduh, 3-touchure buat gue. Lu tuh gak, lu tuh gue sering ditelak cewek gara-gara kurang ganteng, kurang kaji, sama kurang ajar. Sekarang gue ditelak cewek gara-gara kurang muda umurnya. Aduh, tambah jauh aja kayak yang dulu gue. Padahal adik-adik gue tuh 2 orang udah nikah, udah gitu cerai, dan bisa nikah lagi. Terus story beneran. Gue menangin pacar ke nyokap gue aja memperas kalipun. Itu padahal kalo misalnya nikah itu gak begitu loser sih sebenernya gue. Terus senap komedian pertama yang tampil di kompetisi Suci Kompas Tufi. Terus juga senap komedian pertama yang terjim ke dunia teknik di setiap set komedi transkip. Dan gue juga senap komedian pertama yang terjim bebas karyanya. Jatuh dari gue. Karena gue tuh jatuh karena gue tuh gak mau menurut apa kata orang-orang. Gue kan gue tuh jelek. Gue tuh tolus abis gue tuh pengen behal diri gue. Orang-orang bilang udah saya behal-behal diri lu. Biarin itu aja diri lu tuh lucu. Lebih lucu daripada materi setengah puluh. Tapi gue gak mau dong. Gue tersinggung gue gak mau lucu. Cuma gara-gara free feelings muka gue yang bener. Gue behal diri gue. Dan alhamdulillah gue undur kan sekarang. Begitu juga karir stand up komedi gue. Ya gue ikut disini gue tuh pengen tau seberapa loser gue gitu. Kalau misalnya pun kalah gue mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kan. Inspirasi kegagalan. Karena lu tuh cuma belajar dari orang-orang yang sukses. Tapi juga harus belajar dari orang-orang yang gagal. Biar karir lu tuh kuat dan awet. Sekuat dan seawet produk-produk firman Indonesia. Gila gila. Gila gila. Gila gila. Legend ya. Ini legend loh. Gini gue kasih tau ya. Ini Asep ini senior kita bertiga loh. Iya bener. Dia pertama kali tampil di Kompas bener. Iya kan dia pertama show pertama tuh dia yang tampil kan. Dia buka. Dulu nih waktu stand up komedi awal-awal ada ya. Dia salah satu yang terbaik. Dia 5 besar kan. Kalo kita inget ya suci 1 suci tiap season itu kan ada yang favoritnya. Betul. Suci 1 tuh gue inget banget dia. Suci 2 tuh Boris kalo ga salah. Yang di favoritkan. Suci 3 itu ya temen lu. Muslim. Muslim. Temen di favoritkan. 4 ada Dodit. Dodit suci 4. Iya 5. Terakhir 5 Diki. Oh Diki atau Wira dulu. Diki atau Wira. 6 Ramed ya. 6 Dana Sadan Agung. Oh iya 6 Sadan Agung. Jadi tiap season itu pasti ada. 7 itu siapa ya? 7 udah ga tau pokoknya gue. Hahaha. Remen. Remen kalo ga salah. Tapi dia juara. Oh engga ada Arya. Arya tapi bukan yang di favoritkan banget saat itu. Ya itu. Nah Asep Suwaji ini season 1 salah satu yang di favoritkan. Betul. Banyak orang yang menunggu dan dia ngomong apa aja lucu. Lucu. Kemal nya season 1 lah. Iya. Kemal nya season 1. Tapi dulu. Dulu. Tapi ya. Gimana? Dia ini juga sebenarnya sering stand up bahasa Inggris. Dia sering beberapa kali gue pernah satu panggung sama dia di American Club. Dia gitu-gitu sama mule. Dia jago juga stand up bahasa Inggrisnya. Betul. Pinter orangnya pinter. Orangnya pinter juga dan dia punya pekerjaan yang lebih steady sih. Tapi kalo ngomongin stand up nya menurut gue sekarang oke sih. Dia ngecerita tentang ininya bagus gitu. Bagus tentang loser gitu. Iya bagus kok maksudnya emang ya keliatan lah jam terbang maksudnya. Walaupun seseorang itu udah lama tidak stand up. Tapi dasar-dasarnya tuh masih ada gitu. Rule of three nya tadi juga ada. Keren gue menikmati. Eh maksudnya silahkan dinilai Regen dan Coki. Dan habis ini kita bakal bagi-bagi pulsa lagi. Setelah Coki dan Regen menilai. Gue akan bagi-bagi pulsa lagi. Dan siap-siap untuk di-stringshoot. Dan langsung di posting di Instagram kalian. Dengan hashtag bebas kentawamu dan hashtag DISC2. Langsung aja mention dan tag ke firman Indonesia. Dan pastinya mention ketiga temanmu. Jangan lupa jangan dikunci Instagram kalian. Iya. Kalau yang dikunci bakal gugur silahkan Coki. Followers gak banyak-banyak amat dikunci. Nih. Langsung lagi siapa sih lu. Nih. Aman silahkan. Udah berapa keluar 200 ya. Ini 150 ya. 150 sama ini 150. Oh iya 150 ya. Udah. Aman. Iya. Langsung aja posting di Instagram kalian. Regen. Rumput di rumah lu udah panjang. Astaga. Gue ini baru mau nanya sama lu Yan. Serius Yan. Enggak masuk akal. Enggak ini gue ceritanya. Enggak masuk akal. Gimana? Gimana? Jadi di taman dekat rumahku lagi tuh anakku seneng banget main disitu. Main disana. Cuman rumputnya tuh tinggi-tinggi. Gitu. Terus gue kayak. Gimana caranya? Banyak kolong wewe lagi ya di rumput-rumput itu. Enggak juga dong dong. Cuman rumput di gini-gingin gak ada kolong wewe. Rumput bukan kolong wewe dong. Kolong wewe di... Suster ngesot. Padahal suster ngesot. Begitu udah seset. Gitu. 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 Nah itu anakku seneng disitu. Nah tadinya tuh gue pengen kayak kebersihin rumput-rumput disitu. Oh biar Garfi bingang. Pas banget. Semalam gua mimpi anak lu beli yang namanya Firman Laun Mower Series. Oh iya? Itu alat pemotong rumput. Wah serius. Serius gua mimpi Garfi pengen megang alat itu. Mimpi itu akan jadi kenyataan saat ini juga. Langsung aja. Karena bentuknya ergonomis dan juga pasti mudah dioperasikan. Firman Laun Mower Series ya? Iya. Oh ini dia nih. Oh ini dia nih. Iya nih gua udah... Coba. Nanti ntar. Udah sampe. Wah luar biasa. Ini namanya mimpi menjadi kenyataan. Gila. 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 Pas banget ya. Lu pengen itu gua mimpi semalam. Sebelum mimpi lagi kasih tau besoknya gua ya. Besok siap. Aku butuh 3k aku butuh 3k. Mohon mama itu togel anjing. Beda dong. Oke kita lanjut ke penampil selanjutnya. Kita bakal lihat penampil selanjutnya. Ini adalah komika ke-16 kita pada malam hari ini. Hmm. Wah ini dari Jawa Timur. Ya Jawa Timur ya. Oke. Dari Jepara. 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 Oke. Langsung aja kita tampilkan ini dia. Andri Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri. Sekarang Corona ya. Gara-gara firman sekarang saya bisa lombas tenap komedi lagi. Dan gara-gara Corona sekarang cewek-cewek pada pakai masker. Dan saya heran kenapa sih kalau cewek pakai masker. Itu cantik banget. Mau seperti apapun rupa anda pakai masker jadi cantik mbak. Cantiknya kalau pakai masker itu kayak. Cantiknya itu higienis gitu lah. Apalagi kalau ada cewek. Pakai masker. Pakai hijab. Pakai kacamata. Fix. Perawat anda mbak. Decewek kayak gitu bawaannya. Hmm. Pengen tipas kita. Jalan-jalan suara-suara di taman. Di alun-alun. Biasa pengen check-in. Pake masker. Pakai hijab. Pakai kacamata. Emang powerful banget itu masker. Ya Allah. Sekarang Corona. Kadang saat saya kebang. Ini ada mbak-mbak pakai masker. Ngobrol sama Satpam. Kadang Satpamnya ngomong kayak gini. Maaf mbak. Nggak usah dilepas maskernya. Pakai aja. Ini bukan gara-gara Satpamnya takut ketularan Corona. Enggak. Bukan karena takut kena virus. Bukan mbak. Jangan GR. Ini karena Satpamnya takut. Ekspektasinya. Patah mbak. Yang awalnya berharap anda ini perawat. Begitu anda buka. Pegulat. Terima kasih. Terima kasih. Bagus banget. Aquarium yang di sebelahnya dia tadi ya. Aquarium. Aquarium dia tertawa. Ada tulisannya lagi. Awas ikan baperan. Ikan baperan. Emang ikan baperan kenapa? Mungkin bisa laki singkat aja Coki dan Rigen. Apa ya? Ini kebetulan gue tadi abis ngeliat-liat. Ada lolongan pekerjaan. Ada lolongan pekerjaan. Oke kita bacakan lolongan pekerjaan. Langsung aja deh. Buat siapa tadi mas siapa namanya? Buat Andri Syarif. Buat mas Andri Syarif. Kalau karir komedi kita tidak bisa berkomentar banyak. Ya. Tapi kalau karir pekerjaan ini Majelis Lucu membutuhkan roadman. Jadi langsung aja follow Instagramnya Majelis Lucu Indonesia. Langsung di follow saja. Betul. Ada alternatif. Dari mungkin kalau misalkan lu juga. Kalau kita lihat agak niat. Bio. Kita menggunakan handphone untuk menyuarakan suaranya. Iya. Ini ada satu lowongan di tema Indonesia. Oke boleh. Ini adalah internal social media content creator. Boleh. Jadi bisa buat magang dulu. Oke oke. Untuk urusin media sosial dari tema Indonesia ya. Ini langsung aja. Dan kebetulan. Infonya di tema Indonesia langsung ya. Oke. Dan mungkin juga kalau misalnya kurang cocok juga mas sama Andri. Mas Andri Syarif. Ada lowongan juga buat magang di Bumi Entertainment. Punya Glenn Fadley. Oh. Iya. Konten kreatif juga. Konten kreatif. Silahkan bisa di email kan CV kamu ke bumientertainment at gmail.com. Jadi Mas Syarif anda lihat kami ini host bahkan juri. Tidak hanya memberikan saran. Memberikan solusi juga. Hahahaha. Solusi hidup untuk anda. Betul. Jadi anda. Huuu. Ini udah goals banget ya. Iya. Gila men. Kurang baik apa men. Oke. Next yuk. Jari Jakarta Timur. Hahahaha. Langsung aja ini dia. Ritwan R.V. Hei. Apa namanya Asbak dong disini? Iya. Alias Asbak dong. Ya Allah. Apa sih apa? Alias Asbak dong. Ya betul. Tadi ini yang gue bilang lucu banget nih. Namanya. Yuk. Emang bener namanya Asbak dong. Oke setelah Andri Syarif tadi tampil dari Jepang. Kita langsung trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat firman Indonesia. Kenalin nama gue Ridwan. Kenapa gue ikut firman? Karena gue baru aja keluar dari tempat kerja gue. Gue kerja di Plom Bensin dan gue keluar. Gara-gara bos gue galak. Gaji gue gue kasih tau nih. Gaji gue 1,8. Kalau gue telak 5 menit dipotong 170 ribu. Kalau gue gak masuk dipotong 200 ribu. Itu baru gaji pegawainya. Yang kasihan siapa OB. Di Plom Bensin gue ada pohon nangka. Kalau nangka gak tumbuh tanggal 2. Gaji OB dipotong 200 ribu. Maksud gue ini kan salah alam ya kan. Bukan salah OB gitu. Makanya tanggal 30 kalau nangka belum tumbuh itu OB panik. Ikut dipotong. Gue tuh kerja udah semangat enggak enggak. Gue sampe ngalamin kesalahan gitu. Kesalahan gue apa? Kesalahan gue ngisi bensin sampe luber. Jadi gara-gara gue meleng gitu. Jadi ada motor nih ngisi. Bang ngisi bang. Terus gue isi terus gue meleng gitu. Terus yang punya motor teriak gini. Bang luber bang luber. Tapi ini teriak udah pake pelampung. Bang luber bang. Bang luber bang. Ada double fansanya nih. Makanya gue masih disini. Table lagi nih. Biasa bang udah 3 kali luber gitu. Biar gue balik ke tengah lagi. Itu baru gue Tegul. Temen gue lebih parah. Temen gue kesalahannya apa? Mandiin orang pake solar Tegul. Jadi buat yang belum tau pom bensin itu udah nozzle. Nozzlenya itu tembakan. Kalau dia di gigi satu. Itu kan ada giginya. Kalau dia gigi satu bensinnya otomatis keluar. Temen gue abis ngisi mobil nggak dinetralin lagi. Jadi ada mobil masuk. Bang si solar 100 ribu. Sama gue dipencet terus. Sama temen gue dipencet terus. Ditarik. Pas ditarik solarnya keluar tuh. Bodohnya temen gue. Bukan dikebawahin malah dikeorangnya tuh. Jadi orang yang mandi solar. Mana bawa anduk lagi nih. Ayo bang, ayo bang. Terus bang. Bang kok udahan bang? Udah 100 ribu. Ini bang cempat lagi belum bersih. Ayo bang ya. Bang kira. Pak Klin abis 9 ribu. Terima kasih. Wess. Read 1RB dari Jakarta Timur. Silahkan Cok YD Rigit. Menurut gue ya yang paling lucu dari semua materinya tadi. Gajinya 1,8. Ya kan kita nggak tau dia daerah mana Cok. Gak itu berkanda. Menurut gue ya. Tau nggak kenapa lucu walaupun nggak masuk akal. karena pembawaannya dia, dia tuh pengen bercerita-cerita lucu jadi kita ketawa tuh, apalagi dia tuh brengseknya dia bilang, ini ada double punch lainnya nih jujur banget, jujur banget, ekspektasi kita kan tinggi ya kita malah kebawa, oke kalau dia cara bawa ini kalau gue tuh sebenernya jujur aja di awalnya itu tuh gue ada sedikit agak patah sama yang mana? yang mengenai dia bilang, tanggal 2 harus tumbuh naka itu kenapa ya? itu maksud gue kayaknya gak mungkin deh, itu kayak jadi pertanyaannya di guanya gitu jadi kayak agak gantung, jadi belakang-belakangnya sih gue sih oke gitu yang solar mandi ternyata ada resannya karena ya memang alatnya seperti itu gitu tapi ya masa ini sih ada perusahaan cuma gara-gara pohon nangka gitu, montong gajinya itu sih yang menurut gue yang masuk akal gimana perusahaannya Gen? apa? yang masuk akal di bawah dulu aja tiba-tiba, tiba-tiba mampus kan lo jadi yang masuk akal tadi mandiin solar gitu, luber, berenang, berenang itu pasti masuk akal ya kan lo belum pernah ngerasain lo makanya lo ketawa oke, langsung kita ke daerah Jawa Barat dari Sumedang ini dia Fadli Dildian Fadli Dian oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama gue Fadli Dian Kunchoro gue berasal dari kota Sumedang dan umur gue 16 tahun dan sebelumnya mohon maaf bila rumah gue berantakan tapi ada aja orang yang mengisaratkan bahwa rumahku istanaku, rumahku kerajaanku ya mungkin ini juga termasuk istana, ini juga termasuk kerajaan tapi mungkin ini daerah kandang kuda atau daerah kandang babi ya memang ada kerajaan berantakan ya kan kecil gini tapi alhamdulillah lah saya juga masih punya rumah asan saya ikutan digital asan Aptam Piyasif karena saya itu ingin membahagiaan orang tua walaupun hanya sebatas harta karena saya kalau membalas jasa budi orang tua saya nggak bisa karena nama orang tua saya Didi bukan budi jadi bukan membalas jasa budi tapi membalas jasa Didi nah itu yang bener dan gue ini ingin membahas tentang kesahadian gue di kampung yang penuh misteri dan penuh mistis di kampung gue ini masih aja yang berbau-bau mistis contohnya ada adat yang suka ngasih sesajen atau sesuguh kekaruhun tapi gue bingung kenapa suka ngasih kopi hitam lu bayangin suatu malem ada 20 orang yang ngasih kopi hitam ke karuhun karuhun begadang lu bayangin karuhunnya begadang nggak bisa tidur kurang darah, bronhitis kali-kali kasih starbake gudeh, janji jiwa tapi gue masih suka karuhun dahulu karena masih punya martabat harga diri kalau ada ngerasukin orang jadi pemacan masih harga harga diri kan lu bayangin kalau yang jadi karuhun anak tiktok bukannya serem yang dilihat tapi malah gini ini aki-aki dan papale papale dimana seremnya boy harga diri dimana oke sekian dari gue assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pede dia pede dia hebat ya ya itu kan kalau digital tuh emang tingkat pede harusnya lebih tinggi ya karena emang di handphone dia apalagi dirumah tapi bagus editannya gue suka dia kasih kayak back sound-back sound ayam tadi cuman back sound itu emang asli suara ayam itu kayaknya kalau kita tunggu 5 menit lagi ada mulai kuda lewat terus ada warga-warga bo-obor ada santet lewat kan desa banget itu men ada banaspati abis dia bilang desanya desa mistis iya yang bilang dia nah sama itu menurut mitos tuh katanya suara anak ayam itu suara kuncil anak sumpah gue gak bohong men katanya tuh gitu kalau ada suara anak ayam itu suara kuncil anak dipercaya begitu-begituan ya coknya nah kagak dia kan ceritanya begitu nah cok ini aneh banget gak percaya Tuhan tapi percaya Setan kagak gue cuman bilang mitos ya tapi lucu men dia bilang rumahku adalah istanaku walaupun ini adalah kandang kuda ya istana kan ada beberapa bagian ini adalah bagian kandang kuda itu ger terus tapi ya untuk anak umur 16 tahun kola berpikirnya bagus kok kola berpikir bahwa dia tidak bisa balas budi karena bapaknya namanya Didi yang ini yang Kak Ruhun dikasih 10 gelas kopi itu Kak Ruhun nya jadi begatang paling punchline nya aja tapi itu bagus loh kalau anak jaman sekarang kan gak ada martabatnya paling punchline nya jangan ya tapi bagus gua suka pede baju Arsenal nya juga tuh Arsenal tahun lalu ya tahun lama ini ya iya dari rumahnya anda menurut anda sanggup gak beli yang baru kalau lu sekarang ngobrol sama dia aja lu tanya presidennya siapa juga kayaknya dia masih betul masih jawabnya tuh masih SBY masih ketinggalan info dia tapi terlepas dari apapun gua salut ini anak pede karena gua masih umur segini tuh waduh gua gak ngapain lu gua murus gini gak seberani ini hebat betul 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 oke silahkan dinilai Coki dan Regen kita bakal lanjut siapa namanya tadi ini Fadli Dian Fadil Fadil D Dian Fadil D Dian dari Sumedang dari Sumedang Fadil D Dian dari Sumedang iya oooh dari Sumedang dari Sumedang Sumedang semakin seru ya ini udah mulai mendekati penampilan ke 30 ya iya walaupun masih ada sekitar 12 orang lagi iya oke langsung aja kita langsung ke Brebes ini tempatnya Lord Rangga Lord Rangga Lord Rangga aslinya Benda Empire itu dari Brebes kita lihat apakah dia punya aura-aura Lord Rangga coba kita langsung aja ini dia Rizky Sandi biar kayak suci singgilan ya sebelumnya terima kasih buat Markum yang udah ngerekamin gua Assalamualaikum semua perkenalkan nama gua Sandi arti dari nama Sandi adalah kode atau tanda tanda-tandanya gua bakal juara di lomba ini ya boleh dong percaya diri ya kan kita harus percaya diri coi kayak firman Indonesia nih percaya diri kok gak ada inut lomba stand up nih nih gua mau pantun dulu nih buat firman jalan-jalan bareng si Tasya ulangi jangan lupa membeli sepatu terima kasih buat firman Indonesia firman Indonesia memang nomor satu menjilat ya gua nih tahun kedua gua ikut kompetisi ini tahun kemarin gua nyampe final cuman gua kalah gua juara tujuh dan makanya gua pengen juara lah apa gua pengen ikut lagi tuh biar juara gitu karena hadainya 100 juta ya gua kalo menang pengen buat model judi di Las Vegas coi eh kapan lagi lu main judi bareng Bill Gates sama Donald Trump coi ya minimal kalo ga ke Las Vegas ke Macau atau Hongkong ya kan ya setidaknya ke Tengucu Yunfad atau Stephen Chow ya kan dan besok gua pengen beli rumah baru ya kan gua abis 6 judi di Las Vegas ya ya soalnya gua ngontrak gitu udah gitu kontrak gua dipetakan yang namanya tinggal dipetakan tuh ga enak lu ga bisa nyanyi-nyanyi kalo lagi mandi iya gua pernah kemarin lagi mandi nyanyi terus digedor-gedor bang bang request lagu Minang bang nih goceng men kagak enak udah gitu kontrak kan gua banji jadi gua kalo tidur was-was gitu gua pernah kemarin tidur kan digedor-gedor sama timsar pas gua bangun anak gua lagi apa mancing gabus ya dapet 5 ayah dapet 5 lumayan buat model judi terus kondrakan gua juga aduh gua pengen punya sumber tuh yang ada pagernya gitu jadi gua bisa ngerasain jalan-jalan keluar pager ya kan ada terasnya gitu anak gua juga bisa main teras kondrakan gua terasnya kan jalan umum kayak ini baru keluar lu disamber langsung sama Sogun keboeng ya berlaku oke Rizky Sandi dia sudah pernah ikut di season 1 ya di season 1 dia ikut personanya dia ikut penjudi dia penjudi pertama kali ngeliatnya di season 1 itu oke gimana gimana kalo dari lu gian ga sekuat yang dulu itu gua mau ngomong ga sekuat yang season 1 tuh yang season 1 bagus banget dia tuh yang ini kayaknya masih kentang dan dia kayaknya ga pengen bawa materi season 1 jadi dia mencoba untuk materi baru dan materi barunya menurut gua ga sekuat ga apa ya bukan ga sekuat ya kayaknya ga selesai semua gitu loh betul nanggung-nanggung semua kentang-kentang tapi kayaknya yang semua yang ada di rekaman dengan background yang ini tuh hampir semua sama loh tidak selesai kentang-kentang ya kentang ya iya bisa dibilang begitu dan gua ga tau kenapa ya kalo buat kalo gua secara pribadi sih ngebahas mengenai dia judi di Las Vegas iya itu terlalu jauh ya terus judi sama ini itu padahal dulu seinget gua ya dia itu lucu banget karena apa yang dia bahas tuh deket 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 sama dia gimana dia main judi kan iya 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 ya tapi ga tau ya mungkin itu yang dia lakukan atau mungkin juga strategi juga kali dia mungkin agak pede bahwa dia dengan materi segini bisa lolos di tahap berikutnya nanti di tahap berikutnya baru materi-materi kuat ya kan kita juga ga tau juga bisa jadi tapi mudah-mudahan dia ada kesempatan untuk selanjutnya sih kalo menurut gua ya kita liat lah nantilah apakah soalnya kan ini justru taingannya lebih banyak betul 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 namanya siapa ini Rizky Sandi Rizky Sandi oke silahkan langsung dinilai buat Coki dan Rigen sudah 19 komika berarti sisa 11 lagi yang bakal tampil di DISC season 2 ya untuk audisi hari pertama kayak lagi ini ada 2 hari hari pertama dan hari kedua hari kedua itu di tanggal eh 27 Mei 2021 di hari Kamis jam 7 malam ditetapkan di firman Indonesia TV ada 30 peserta lainnya yang akan nilainya digabungkan dengan 30 peserta hari ini untuk dicari 30 terbaik di babak penyisihan selanjutnya iya oke kita bakal melihat siapakah yang bakal tampil berikutnya kali ini dari Jakarta Timur ini dia Bimbi Okem Bimbi Okem oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya kenalin gue Bimbi Okem eh alesan gue ikut audisi firman yang bis 2 ini gue gak muluk-muluk gitu gue cuma pengen dapet kupon doang karena gue gak punya duit ya gue gak bisa beli jajan di cafe ini gitu gue gak muluk-muluk kayak peserta lain tuh kayak jonek pengen dapet hadiah terus pengen beli genset gue gak butuh genset gue yang penting tenggorokan gue gak seret aja soalnya bokap gue kan PNS ya bokap gue PNS terus dia tuh baru ban pensiun gitu bang jadi gue udah gak dapet duit lagi gitu biasanya gue kalo open mic kayak gini dapet jatah nih gue 25 ribu sekarang udah gak dapet jatah lagi cuma nasehat doang oh semaga lucu ya Bim gitu doang makanya gue aduh terakhir gue minta beliin paketan gitu sama bokap gue gue bilang ya isiin paketan dong paketan bimbi abis nih ah lu kerjaan tidur doang lu gue udah pensiun nih udah nih terakhir kalinya gue ngisiin paketan ya ngisiin gue paketan terus udah lu mendingan cari janda kaya aja deh lu nikah sama janda kaya gue disuruh nikah sama janda kaya masalahnya siapa yang mau nih BCL mau emang dan kalo bokap gue udah pensiun terus gue minta duit lagi gitu dia gak bakal bisa ngasih lagi gitu ke gue gajinya udah berkurang ya kan sekarang gajinya tuh udah buat beliin kuota Facebookan nyokap gue gitu nyokap gue tuh sekarang udah fanatik banget sama Facebook gitu sampe apa aja yang ada di Facebook dia percaya terakhir gue lagi ngumpul keluargan ya kan nyokap gue lagi main HP terus tiba-tiba dia nyeletuk wah Cristiano Ronaldo mu'alaf gue bilang lu tau dari mana mah ini Facebook ya tiba-tiba gue di pojok nyeletuk lah bukannya udah lama yah lu lagi kata gue yang bener yang mana nih udah lama apa baru nih apa emang dua-duanya ditolong ada banget gitu dan sebelumnya bokap gue juga pernah sakit gitu sakit DBD dia dirawat di IGD gitu kan terus gue disuruh beli air mineral bahkan dibilang BIP bawain air air mineral yang gede dua botol gue beliin lah aqua lah gue bawa cukup 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 iya aqua dua botol terus kata gue bawa aqua astaghfirullahaladzim kenapa kamu belinya aqua lah apa bedanya ini kan air putih juga kenapa enggak fit kata dia gitu tau gak bedanya aqua sama fit aqua itu yang punya orang Kristen dan hasil keuntungannya buat donasi sekolah-sekolah Kristen tapi dirumah galonnya aqua brengsek banget anjing dari sini gue baru tau gitu ternyata demam berdarah tuh gak cuma bikin orang jadi demam tinggi tapi juga bisa bikin orang jadi islam garis keras gitu kayak bokap gue itu sekian terima kasih gue ya mungkin dari Riki dan Cokya ada lowongan pekerjaan oh ada nih ada kita langsung aja lah ya apalagi ayahnya baru pensiun oh iya betul jadi mungkin ini kita coba lihat-lihat lowongan pekerjaan kita di di ini ya ini lowongan pekerjaan nih kita lihat agak susah nih cari untuk dia lowongan pekerjaan nih lulusan SMA atau SMK nih oke boleh silahkan dari PT MFD Parts di Jakarta Barat nah tuh bisa tuh langsung ngelamar kesono ini ada dari lowongan pekerjaan dari Siri Gading Catering oke ini dicari staff catering atau logisik syaratnya laki-laki usia maksimal 35 tahun berpengalaman minimal 2 tahun pernah bekerja di catering dan dapat menyetir diutamakan memiliki SIM A pendidikannya minimal SMA dan SMK silahkan langsung 2 tadi saya langsung menilai saja oke silahkan silahkan nilainya gimana Cok? nilainya langsung saja yang angka paling pertama anda lihat aja langsung kita bakal bakal bagi giveaway langsung saja lah ya langsung Coki silahkan karena saya yakin kalo saya kasih giveaway ini yang screenshot pertama yang tadi karena kayaknya menang udah sulit jadi anda screenshot ini saja mas sayo ya 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 tag firman Indonesia oh disini tag firman Indonesia mention aja ke 3 temen kalian dengan hashtag bebaskan ketawamu ya kan bebaskan ketawamu dan bebaskan tawamu dan hashtag di exchange 2 jangan dikunci instagramnya oke 3 2 1 cukup oke yes nah tadi kita udah bagi-bagi hadiah kita masih ada 10 orang lain masih ada 10 lagi ya masih ada 10 orang lagi masih ada 10 orang lagi masih ada 10 orang lagi dan tentunya tapi gue harus bilang sekali lagi bahwa kualitas peserta kita yang ikut tahun ini tuh jauh 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 meningkat terutama yang baru-baru ya hebat 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 jauh lu di rumah masih pakai sumur ya air sumur iya gue tuh gini ini yan yang gue tuh kadang dirumah ya gue ngalir proternya anjing jadi gue di rumah gue tuh pakai sumur ya gue kalo pagi-pagi tuh kadang suka telat karena gue harus ngambil air di sumur iya ampun rigen oh pantas lo syuting agak keringet-keringetan ya nah itu rigen 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 gimana caranya dicapet pusing makanya jangan pakai sumur sekarang itu udah jaman 2021 pakai pompa air dong ha? ha? ada pompa air? ada pompa air yang sertifikatnya itu SNI terius lo sumur nasional indonesia wah terius lo iyaaa wah gila terjamin rigen apalagi tuh punya firman indonesia wah ampun itu mak betul ini 100% pakai gulungan tembaga tenaganya lebih kuat dan tahan lama wah ini yang gue cari-cari selama ini betul dengan pompa air ini lo gak capek ngambil air di sumur gak perlu capek lagi gak perlu langsung aja beli di online firman online store coba pesen coba pesen dah gue pesen halo udah nyampe di rumah rigen nyampe gen gue okey belinya nih lo itu konfirmasinya di rumah luar biasa luar biasa langsung aja beli di firman online store kan istri gue nelpon apa? banyak orang firman di rumah hahaha kenapa tuh jelasin dulu jelasin dulu kenapa banyak orang firman jelasin dulu kenapa nanti barang-barang udah tinggal udah tinggal udah tinggal udah tinggal FOA langsung saja kita untuk informing selanjutnya ini dia DWIQDILAN RAMATHEN Ebit DWIQDILAN RAMATHEN ez ia aku ga nyalo sih mengcek sect h AMPLELICYI Gue pengen ikutan audisi Firman gitu ya. Gila duitnya berapa juta bang? 100 juta. Gila, gila. Gue kalau misalnya 100 juta tuh gue, kalau dapet nih ya, gue pengen ngasih modal ke ma gue buat bikin warung. Karena ma gue dari dulu pengen buat warung gitu. Warung, warung. Mama kaya, mama warung. Mama kaya, mama warung. Warung nih, gitu kan. Yaudah misalnya gue dapet nih 100 juta. Eh, selamat gila nih 100 juta. Wih, bikin warung nih. Gue bilang ke ma-ma. Mama, nanti kalau lu bikin warung, jagain ya warungnya gitu. Jangan sering-sering ke belakang warung gitu. Karena kalau dipanggil jadi lama. Lu pernah gak ke warung nih? Ke warung yang pas lu panggil nih, abang-abangnya lama gitu keluarnya. Abang-abang lama. Gue ada tuh warung di dekat rumah gue ya. Gue ke warung nih kan. Lama banget abangnya gue panggil. Lel, gitu kan. Lel, gak keluar lu arah abangnya. Itu gue manggil kamis, dia keluarnya Sabtu. Lama banget, dua hari. Dua hari abang ini. Dikin vaksin. Iya gitu, lama banget. Nah, biasanya lu pernah gak, lu gak mungkin disini gak ada yang pernah ke warung, gak mungkin banget kan ya. Gak mungkin banget. Nih, lu kalau misalnya ke warung, abang-abang lama, biasanya ngapain kita mainan beras. Mainan beras, gitu kan. Main beras, main beras. Gue pernah tuh ya, saking lamanya gue mainin beras. Mainin beras, main beras. Set, gue sampe ujung nih. Set, gue bilang, Ah, Cina ada apa nih? Gue tarik ada kepala abangnya. Bang, beli, bang. Akhirnya gue beli, kan. Beli. Disitu gue pengen beli rokok, gitu kan. Bang, gue beli rokok dong, bang. Oh, beli rokok. Iya, nih, pilih aja. Dia ngasih etal sedia, kan. Nih, pilih aja, gitu kan. Ini rokok apa, bang? Oh, ini mah rokok kretek. Wah, saya gak masuk, bang. Kretek, bang. Ini rokok apa, bang? Oh, ini rokok mentol. Wah, mentol saya gak masuk, bang. Katanya mandul. Ini rokok apa, bang? Oh, ini mah bukan rokok, ini. Ini anak saya. Kamu ngapain detalase? Detalase dia. Makin-makin pelampung, sih. Wah, hai. Jadi, gue punya radio, ya. Gue punya radio. Di Korea itu ada merek, itu, pembalut, ya. Merek pembalut. Gak laku. Akhirnya dikasih apa? Dikasih foto muka-muka boyband. Iya, jadi di softeknya muka boyband. Coba lu bayangin, kalau misalnya ada di warung Indonesia. Misalkan beli, gitu kan. Beli. Beli apa, Neng? Saya mau beli softek EXO. Boyband namanya EXO. Saya pengen beli softek EXO, ibu. Kamu dapet? Enggak, bu. Saya iseng. Oh, yaudah. Saya ambilin, ya. Kasih, nih. Oh, iya, bu. Makasih. Wah, bu. Ini kok softeknya basah? Hah? Basah. Coba kamu cek lagi. Cek lagi, nih, udah. Saya cek lagi, ya, bu. Pas dibalik. Wah, bu. Boyband lagi pada joget. Keringetan, nih. Haduh. Terima kasih. Gimana, gimana, gimana? Dia bermain di akut hiperbola kebanyakan. Tentinya sama semua, semua hiperbola. Dan ketebak yang pas terakhir. Padahal awal tuh lucu loh. Yang beras diginiin. Ada kepala abangnya. Dan itu kan yang Rian Jombang temukan. Oke. Tadi juga bagus juga. Gue kaget loh, dia. Kenapa dia kesana sih? Tidak karya jombang sih. Astaga. Hahaha. Hahaha. Oke, oke, oke. Silahkan dinilai Rigen dan Joki. Muslim dikala-kala seperti itu. Iya, butuh Muslim. Cuma dia doang kalau kayak gini. Gue menurut. Ya, galah. Tapi sebenarnya menarik. Tapi teknik yang sama. Kalau dipakai terus-terus. Tebak. Tebak. Itu cuma mentok di yang anaknya di telase. Udah, selesai. Habis itu sisanya langsung. Sudah gitu, bridging-nya panjang banget lagi. Masuk ke bid warung doang. Betul. Gue kalau dapet uang dari firman, gue bakal modalin nyokap gue buka warung. Tapi nanti gue akan kasih tau ke jokap gue. Kalau buka warung, itu jangan nunggunya di dalam rumah. Cuma buat bridging itu doang tuh. Sama yang dia bilang, gue penyiar radio juga. Jadi gak untuk hati. Iya, gak dapet. Gue kaget, tiba-tiba jadi pembalut. Gue penyiar radio, dan gue baru dengar berita gitu. Baru kan faham. Gak harus penyiar radio. Iya, betul. Iya, betul. Gak harus penyiar radio. Oke, silahkan dinilai Coki dan Rigen. Yang ini kita tidak harus kasih lawangan pekerjaan. Karena masih punya. Penyiar radio. Iya, penyiar radio. Betul, betul, betul. Jadi masih... Masih oke lah. Passionnya juga kelihatan. Penyiar radio banget. Iya kan? Radio mana ya? Iya, gak tau gue. Itu bajunya kayak anak band gitu. Rambutnya. Iya, rambutnya. Anak band juga. Oh iya, kan. Kita ke Semarang. Ini dia kayaknya komik pertama dari Semarang. Kita ke Semarang nih. Semarang nih. Gak, gak maksudnya ini. Oh. Kita komiknya yang... Joksnya begitu, joksnya begitu. Joks industri. Joks industri. Joksnya begitu loh. Joksnya begitu. Joksnya begitu. Joksnya begitu. Ini. Tadi udah ger loh di sumur. Iya, iya. Tidak tiba-tiba ada ke Semarang. Iya. Kenapa? Emang gak boleh orang ke Semarang. Iya. Boleh aja. Tapi kenapa? Waktu lagi ngejuri loh ke Semarang. Lanjut kita... Ini dia komiknya Semarang kita. Mahmud Arisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahmud. Saya seorang guru. Saya ikut kompetisi firman. Supaya menang. Dan saya bisa beli mesin pemotong rumput. Supaya di sekolah saya yang dipotong itu rumput. Bukan gaji saya. Sudah gaji kecil di batang lagi. Saya kalau ngajar itu sering bercanda di kelas. Terkenal sebagai guru humoris. Tapi terlalu sering bercanda di kelas. Itu membuat murid-murid saya ngelunjak. Mereka ikut-ikutan bercanda. Hei Napis. Kamu dari mana kok telat? Dari mana? Dari tadi. Kurang ajar. Siapa yang ngajarin kamu lawan? Siapa? Siapa yang nanya? Mereka tidak tahu. Bahwa saya adalah stand-up komedian. Saya akan membalasnya dengan jog-jog komedian komika. Saya sengaja tidak datang tepat waktu agar dicari oleh mereka. Pak Mahmud di mana ya? Eh Pak Mahmud. Kenapa Pak telat? Ya nggak apa-apa. Dari mana Pak Pak kok telat? Dari mana? Dari rakyat untuk rakyat. Ah Pak Guru lucu, 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 lucu. Hei, lebih lucuan mana sama pemerintah kita? Wow. Tapi sejujurnya saya tuh nggak ingat. Murid-murid saya tahu bahwa saya stand-up komedi. Cukup lah yang tahu tuh teman-teman saya, kolega-kolega saya. Saya sudah bosan. Pas nongkrong. Eh kamu stand-up yuk? Iya. Stand-up dong, stand-up. Stand-up. Pas reuni. Kamu stand-up ya sekarang ya? Iya. Stand-up dong, stand-up. Akhirnya stand-up. Saya tuh nggak ingin ya. Murid saya request stand-up. Di kelas lagi. Saya datang. Pak, kamu stand-up ya? Iya. Stand-up dong, stand-up. Ya masa saya stand-up di kelas? Kan nggak mungkin. Perkenalkan. Ini adalah komika. Guru kita. Kita sambut. Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yatim. Gaji guru tuh kecil ya. Sekecil peluang Arsenal juara champion. Sudah anak-anak. Nggak usah percanda-percanda ya. Kita lanjutkan pelajaran. Silahkan duduk. Pak Guru juga duduk. Buka LKS ya. Saya duduk dulu. Iya. Kan nggak mungkin. Saya stand-up di kelas. Mungkin. Lebih mungkin itu. Daripada Anda stand-up di atap rumah. Lebih mungkin stand-up di kelas. Iya. Terus kayaknya dia dubbing apa ya? Kayaknya. Terus suaranya bisa. Journey banget ya? Journey banget, men. Journey banget. Handphone itu apa ya dia? Nggak tahu sih. Kayaknya handphone Firman ini. Nggak ya? Firman style ya? Nggak ada. Nggak ada belum. Tapi lo lihat deh itu belakang rumahnya, men. Parabola, men. Apa? Parabola rumah-rumahnya situ tuh pakai parabola. Oh iya, ini nih. Kayaknya Semarang ini. Semarang atas. Semarang atas ini nih. Ini di Semarang atas. Dekat-dekat Undip ini. Iya, iya. Padahal tadi gue lebih tertarik dia... Ngomongin... Guru. Guru. Guru gaji kecil ini. Sebegitu muridnya sih, ekspektasinya tuh. Iya. Deliverinya oke, Sapinya orang. Enggak, yang membuat ekspektasi kita adalah cara ngomongnya dia sama panjangnya itu tuh. Kayak, ah lucu banget nih kayaknya nih. Nge-build gitu kan. Gue pikir bakal dibayar tapi ternyata... Iya. Yah. Gitu. Hah? Gitu. Kayak ngomong gue sama-sama. Hah? Gitu ya. Tuh tau nggak? Tadi tuh gue tuh sempet berekspektasi ya. Dia kan nggak lucu saya stand up di kelas. Iya. Dia pergi dulu ke kelasnya. Tadi gue pikir begitu. Tapi kan ini kan suaranya tetap digang. Iya. Itu tetap lucu harusnya. Eh ternyata balik lagi malah jatuh duduk. Eh, speed banget. Harusnya udah nggak ada aja ya. Iya, udah. Udah nggak usah ada aja. Itu lebih lucu tuh. Nggak ada sampai ada petugas sekolah datang beneran. Kamera apa nih? Yaudah lah. Oke. Next. Siapa namanya tadi nih? Mahmud Arisman. Mahmud Arisman dari Semarang. Kita bakal... Wah, dikit lagi nih. Kita maju ke komika ke-23 kita pada hari ini. Berasal dari Tangerang. Sabar, 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 Pak. Sabar, Pak. Iya, iya, aman, 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 aman. Berasal dari Tangerang. Berarti kita masih ada sekitar 7 komika lagi. Iya. Yang bakal tampil di DSC audisi hari pertama. Hari kabih jangan lupa nonton lagi DSC season 2 audisi tahap kedua. Bukan tahap kedua, hari kedua. Ya, karena kita bakal ada... Kali ini yang menemani coknya adalah Adriano Colby. Adriano Colby. Gue pengen, mah. Nanti Adri bisa nggak gue bilang gitu ya? Adri, di rumah lo ada pompa. Coba, coba. Ternyata, maksudnya nggak bisa. Orang, gue juga nggak harus bisa kali itu, mah. Kayak gitu kan kebutuhan rumah. Oh iya, betul ya. Iya, iya. Adri, ya siapa tau. Adri juga nggak punya juga kan pompa air. Iya, nggak ada yang tau. Nanti gue arahin aja pompa airnya dari firman Indonesia FJC105 tadi. Hapal loh. Hapal loh. Hapal loh, gugila. Kayaknya itu bukan yang pompa deh. Itu apa tadi tuh? Itu apa tadi tuh? Itu yang traktor deh kayaknya. Itu bukan, bukan. Itu ini yang genset-genset. Bukan itu alat rumput tadi ya? Atau apa tadi? Bukan, bukan. Ah, udah sama-sama ngatau. Timotor. Timotor itu. Timotor kan butuh pompa air. Iya. Iya, betul. Dari firman juga. Langsung, Tangerang. Didit. Sofia Nuwari. Assalamualaikum, Indonesia. Perkenalkan, nama gue Didit. Dan gue tuh seorang mantan alkoholik. Mantan alkoholik. Tapi gue tipe mantan yang sering ngajak balikan. Dulu ya, dulu. Gue sebagai seorang alkoholik yang bersio babi logam. Gue tuh suka banget sama satu produk alkohol lokal. Nama produknya gue samarin aja. Nama produknya tuh ini sari. Ini sari. Itu uco. Karena produk ini tuh, tanpa iklan di TV, selalu laku di mana-mana. Di tukang jamu deket rumah gue. Ini sari. Tiap Sabtu malam minggu, jam 11 malam. Udah sold out, bro. Apalagi kalau kita mau bikin acara malam tahun baru. Mau beli banyak gitu. Nggak bisa sembarangan beli. Harus pre-order. Iya. Tanpa iklan di TV, selalu laku. Ini kan sama kayak wanita malam ya. Wanita malam, tanpa iklan, selalu laku di mana-mana. Nggak pernah kita lihat wanita malam yang bingung marketing. Aduh, ini gimana sih promosi innya? Nggak pernah. Tanpa iklan di TV, selalu laku. Ini kan persis sama kayak firman Indonesia. Di TV nggak ada iklannya, tapi laku banget. Makanya ngadain acara lomba stand up. Kenapa? Karena keuntungan penjualan tahun lalu. Kelebihan, bro. Tepuk tangan buat firman, bro. Dan selain alkoholi, gue suka mengamati tingkah laku orang. Terutama, kalau lagi macet nih. Pengendara motor, kalau lagi macet. Di jalan, tingkahnya selalu sama. Walaupun dia nggak bisa lihat penyebab kemacetan di depan. Dia selalu begini nih. Macet. Ke kiri. Terus ke kanan. Semua seragam gitu. Nggak pernah ada yang ke kiri. Kiri lagi gitu. Kalau pengendara mobil lain lagi. Kalau kita keluar kota, di tol, macet, berjam-jam tuh. Selalu ada aja satu bapak-bapak. Yang nggak betah di dalam mobil. Dia keluar senderan di pintu mobil gini. Sambil ngerokok, sulian 16 biasanya. Dan kadang-kadang jiwa jurnalistiknya muncul. Dia maju ke depan, lihat macetnya. Kenapa nih? Gue cuma takut gini. Dia maju ke depan. Pas tau macetnya, dia lupa. Dia naik bis gulang. Udah gitu aja, deh. Makasih. Ya, gimana menurut Coki dan Regen? Yang pertama. Dindir Coky dan Nuri. Awal-awal lucu ya? Lucu kok. Lucu, tapi emang ada yang wadah-wadah sih. Masih ada yang belum penulisan, masih belum sih. Kalau waktu gue. Ini Cisah 1 ada ya, kalau masalah ya? Ada ya? Alkoholik ya? Yang alkoholik. Yang lucu. Tapi kubisnya nggak kayak gini dulu dia? Ya iya, kan udah setahun, mbak. Udah berubah lah orang. Iya lah. Yang lucu tuh yang dia... Nengok kiri ke kiri lagi. Kiri ke kiri lagi. Itu lucu. Yang turun ke depan, taunya pulang. Lucu juga itu. Iya. Tapi, ya iya sih maksudnya tapi masih kayak kentang aja gue tuh. Iya, betul. Kurang, kurang sih. Betul, betul. Yang inti sari juga kurang didalemin tuh. Iya. Iya, gitu aja. Begitu doang, udah lempar. Ini alkoholik. Kelihatan banget sih masih alkoholik. Alkoholik. Iya, aku liatkan. Dan lagi-lagi yang stand up di background ini tuh selalu gitu. Maksudnya personanya alkoholik ya? Stand up di background ini selalu kentang. Iya ya? Oh iya, iya lagi nih ya? Iya lagi kan? Iya, kenapa ya? Harusan tato bisa tato di tempatnya Coki ya, di Black Diamond ya? Bisa, bisa. Mahal bener itu. Iya. Tapi ini tato-nya bagus nih. Ini bukan tato penjara. Bukan. Emang tato penjara gimana? Gue tau mana yang tato penjara. Tato penjara tuh cewek-cewek lanjang gitu-gitu. Terus ada gambar jangkar gitu. Iya, iya. Ada gambar ada golok. Bunga mawar. Bunga mawar. Bunga mawar. Atau yang gak jadi-gak jadi. Ini bagus buat ya? Ini tato ini. Ini tato art nih. Terkonsep. Terkonsep. Tapi kalau mau lebih konsep lagi, tato di tempat lucuk ya? Silahkan, tato di tempat saya. Di Black Diamond Parlor. Lalu lagi, Lio. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, bagus. Yuk, langsung yuk. Lanjut ke komik ke-24 kita dari Tanggrang juga. Kayaknya dengan background yang sama lagi kita bakal lihat. Ini dia, Tobias. Tobias. Selamat malam semua. Kok beda? Perkenalkan nama gue, Tobi. Lomba kali ini sponsor nama firman Indonesia. Firman Indonesia ini buat yang belum tahu, dia tuh menjual traktor, dan pompa air, dan segala macemnya. Dan pas gue lihat di website itu, pompa airnya keren banget gitu. Karena, karena. Nungguin ya, nungguin ya. Karena airnya kenceng banget gitu, kode pompa. Bener, saking kenceng ini kalau manis itu berasa kayak mandi di air terjun. Dan gue lihat itu tuh iri gitu sama di rumah, di kontrakan gue. Ah, di kontrakan gue tuh pompa airnya gak sebagus. Pompa air firman gitu. Kalau di firman nih, abis dinyan air, langsung keluar air. Di kontrakan gue nih, abis dinyan air, kagak langsung ku efek, dinyan pompa air, kagak langsung keluar air gitu. Oks digoyang-boyangin dulu, baru tuh keluar. Keringat gue. Emang susah gitu. Akhirnya gue nih yang tadi pengen mandi sore, malah jadi mandi keringat. Dan, bener ya nih, gue kasih tau gitu ya. Gue nih, dengan air kayak gitu di rumah nih, gue yang kusam, jelek, tidak pantas disebut manusia. Itu gue bukan yang mandi ya. Mandi, cuman emang pas sabunannya tuh kagak nyerep gitu, kagak berguna. Buktinya ini lifeboard yang tadi gue pake, tagline-nya. Berani kotor itu baik, pas gue pake jadi kayaknya lebih kotor dah. Dan gara-gara ngontrak nih, gue jadi sering pindah-pindah tempat tinggal. Setiap kali pindah-pindah tempat tinggal, selalu aja ada masalahnya. Contohnya waktu itu nih, gue pernah tinggal di sebuah kontrakan yang gak ada airnya loh. Dan itu maksa gue untuk berak di masjid. Bayangin loh, gue Kristen, tapi tiap hari beraknya di masjid. Bangga gue loh. Bangga gue. Kapan lagi minoritas memanfaatkan fasilitas mayoritas. Dan berdasarkan pengalaman gue, ternyata berak di toilet masjid lebih enak daripada berak di toilet gereja. Bener. Lebih tenang. Gak takut tiba-tiba diboh. Asli, ngontrak enak banget loh. Rumahnya sempit gitu. Sampai pernah gue punya pengalaman tuh. Tidur sebelah motor gitu. Gak enak banget gitu. Makanya gue suka iri sama temen-temen gue yang punya kamar sendiri. Yang punya kamar sendiri mah enak. Lagi tidur, tiba-tiba kebangun. Ya paling cuman gak gara mimpi buruk. Gue tidur sebelah motor. Lagi enak tidur, tiba-tiba kebangun. Gak gara pahala gue. Kejedot rem kaki Supra. Tau gak lu rem kaki Supra? Rem kaki Supra adalah rem kaki yang kalau kita injek. Terus kaki kita-kaki angkat. Itu rem kaki kita naik. Kita gas motornya kagak jalan. Karena rem belum naik. Akhirnya apa? Emosi kita yang naik. Terima kasih nama gue, Tobi. Terima kasih. Ya, gimana? Gue sih agak gergetatnya liat fashion. Karena minyak tadi kenapa gak diturunin? Oh iya, iya, iya. Jadi itu gue gergetat aja sih. Bajunya ya apa tadi? Bajunya. Ya mungkin juga sama rambutnya kalau diiket kayaknya dia bisa lebih ramis ya. Oh iya, kenapa ya bajunya gitu ya? Iya, bajunya kayaknya gantung. Itu apa konsepnya gitu ya? Iya, iya, iya. Kayaknya mungkin konsepnya emang sebelah doang. Karena emang miring itu, bukan dimasukin itu. Dan dari lokasi dia perform saat ini, ini merugikan ini loh, kafe loh. Karena dia stand up di depan waitersnya langsung. Rolling door, di depan rolling door. Ini orang mau belanja jadi ribet. Dan masalahnya sudah orang belanja ngantri gak terlalu lucu juga. Betul, 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 betul. Sudah haus. Emosi naik juga. Emosi naik, iya. Betul, betul, betul. Oke, kita gak terlalu tahu nih apa yang. Nah, gimana? Loongan kerja? Loongan kerja aja lah ya. Loongan kerja aja ini. Loongan kerja aja ini. Loongan kerja aja ini. Loongan kerja, sambil saya menilai aja deh. Iya. Ada loongan kerja. Mas Nathaniel ya. Mas? Tapi susah juga kan kalau loongan kerja berpernampilan menarik. Menarik. Eee, iya sih. Tidak sayangnya sih agak sulit ya. Dia kan sebenarnya penampilannya menarik kan. Menarik sih ya. Iya kan. Menarik kan ada menarik perhatian. Menarik perhatian. Menarik emosi. Menarik emosi. Betul, betul. Oke, ini dicari distributor untuk MS Glow for Men di daerah Tangerang. Emang brengsek. Kenapa orang, ya tapi namanya pekerjaannya. Ya usaha siapa tau dia butuh. Iya. Siapa tau dia butuh. Siapa tau glow-nya dimulai dari diri sendiri. Betul, iya bisa. Emang anji. Ya dicari distributor buat MS Glow for Men di daerah Tangerang. Ya. Bisa langsung hubungin aja di Instagram MS Glow for Men ya. Ya. Iya. Kalau THR bisa didapat-dapat motor lah. Bisa, coba ya. Tadi Tobias. Lanjut ke komika berikutnya. Ini dia Rifki Babski. Woy. Wish. Enak nongkrong banget nih. Babski. Babski. Dari mana dari baby Babski? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babski. Kenalin nama gue Babski. Tadi ditanya alesan ikut lomba ini apa? Alesan gue buat ikut lomba ini ini hadiahnya pengen gue beliin obat pelangsing badan ya kan? Buat obat pelangsing badan. Soalnya orang kayak gue nih gendut susah buat dapet cewek gitu. Dan gue juga minderan sama cewek. Jadi ada satu kejadian yang bikin gue minderan sama cewek nih. Jadi gue waktu SD ya. Waktu SD. Gue pernah ditolak cewek. Itu bukan gue yang ngomong langsung. Gue dicepuin sama temen gue. Jadi gue lagi jalan ke lorong sekolah gitu kan. Ceweknya lewat nih. Terus temen gue ngomong. Eh Rifki suka sama lo. Terus ceweknya jawab. Najis. Najisnya depan muka gue. Tuh orang lagi lewat nih. Sung nengok gitu. Maksud gue jangan depan muka gue ya kan? Gara-gara depan muka gue nih najis ini. Gue terngiang-ngiang tuh kata najis tuh. Gue jalan pulang, najis, najis, najis. Gue pulang salim ke muka gue. Najis, najis, najis. Gue pulang tidur, najis, najis. Nggak tau aja ceweknya ngikut. Najis, najis, najis. Dan biarpun gue susah dapet cewek gitu. Gue gak berhenti berusaha gitu. Gue coba main dating app. Gue main dating app ya kan? Alhamdulillah 6 bulan gak nge-match-nge-match ya kan? Terus temen gue nyaranin nih babs. Lu coba pasang foto lu yang paling ganteng. Oke. Gue foto ya kan? Gue tes ombak dulu di IG nih. Gue tes ombak dulu di IG. Terus di komen nih temen gue ya kan? Wih ganteng bab. Wih mirip opa Korea. Gue udah merasa seganteng li minho bro. Digituin. Akhirnya gue post kan di dating app gue. Masih gak nge-match-nge-match. Gue bilang. Katanya mirip opa Korea. Kok gak nge-match-nge-match? Pas gue liat lagi foto gue. Oh iya gue mirip opa Korea. Tapi opa Kim Jong-un emang. Dan gue orangnya gampang dihasut gitu. Soal cewek gitu. Gue waktu SMA nih pernah deketin cewek. Cewek yang gue deketin ini ulang tahun. Gue dikomporin sama temen gue. Babs. Lu beliin dia boneka BIMAX. Lu kan mirip BIMAX. Siapa tau dia inget terus sama lu. Sebenernya sih tolol ini sih. Cuma yaudahlah. Gue beliin ya kan. Gue beliin. Terus pas sore ceweknya nge-chat. Kak kita temenan aja. Yah. Buset. Kalau cuma temen doma. Ngapain gue beri di boneka BIMAX? Kan gue beliinnya roku sama kopi. Ya kan. Untuk jadi temen. Makasih gue Babski. Babski ini adalah uangan pekerjaan dari Beauty Chloe. Buat waxing terapis. Betul. Bisa bisa bisa. Dine eyeless terapis dan nail terapis. Ini syaratnya wanita atau pria usia 17 sampai 35 tahun. Penampilan menarik sopan dan drama. Berpengalaman di bidang waxing. Dan sopan itu bisa. Bisa. Babski bisa. Penempatan di Jakarta Barat. Benefitnya gaji pokok plus komisi. Uang transport, uang makan dan THR. Bisa langsung aja kirim sifat ke beautyglomistudio.com. Betul. Dan Babski kalau saran gue menurut gue. Itu mas kulit banget. Kulit semua itu. Itu. Topak, kunjokun. Iya. Terus kayak panjang. Terus gitu doang. Padahal dia anak ini delivery-nya asli. Delivery-nya asli. Tapi gue ngerasa kayaknya dia belum. Si baru nih. Baru ya. Baru ya. Belum terlalu pede. Matanya kayak kelihatan dari matanya kayak kotak aja gitu. Gak tau gue liatkan. Cuma kalau kita buka dalamnya ada sembol. Oke. Oke. Kita bakal bagi-bagi pulsa 50 ribu. Silahkan. Silahkan Regen. Cepetan Regen. 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Langsung. Langsung aja giveaway. 50 ribu. Cepat. 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 Follow Instagram-nya di firman underscore Indonesia. Iya. Oke. M.I.B. Itu kalau menin black yang belum ada ini. Bener. Bener. Men share ketiga teman kalian. Pakai hashtag. Bebaskan Tawamu. Dan hashtag TISC2. Bebaskan Tawamu. Oke. Sudah. 3, 2, 1. Oke. Oke. Tadi kita sudah bab. Tidak. Gue tuh lagi capek. Kenapa lu capek? Lu capek kenapa Setian? Lu tuh kalau nyari-nyari. Kan gue lagi bangun rumah nih. Kalau nyari-nyari alat-alat berat kayak buat kompas. Kalau macam tuh capek. Gue jalan kaki terus. Lagian lu aneh banget. Masihnya jalan kaki. Mas gimana sekarang? Sekarang itu udah dipermudah segalanya. Kalau lu butuh alat-alat. Lu butuh apa kebutuhan-kebutuhan untuk kebangun rumah lu. Langsung aja cari semuanya di firman online store. Apa? Firman online store. Firman online store? Iya. Coba kita cari. Itu bisa lu cari. Coba. Apa namanya kalau iPhone? Udah udah liat aja di situ. Apple, Apple, Apple. Nggak ada. Apple, Apple. Di Apple. Di Apple Store? Di Apple Store atau di Play Store. Langsung aja. Firman online store. Coba kamu lihat. Wah. Lengkap sekali. Iya. Karena di situ. Belanja alat-alat teknik di firman online store. Termudah, termurah, tercepat, dan terpercaya. Siap, siap. Gue download nih. Iya. Kamu HP-nya download VPN saja sih. Wah, langsung bisa dipesan di sini. Bisa. Apapun gampang kalau pakai firman online store. Ada roket nggak, Rigen? Wah, kenapa? Nggak ada. Oke, lanjut. Kalau kita kalau roket-roketan. Katanya kenapa pun. Daripada dibahas ke perang-perangan. Daripada itu, kita lanjut ke komis selanjutnya. Jangan lupa download firman online store di app store kalian. Iya. Bahaya banget. Tiba-tiba roket. Ini dari mana? Wah, bisa digeser kanan dikit. Oke, ini dari 6. Oke. Penampilan komik berikut ini, ini komunitas yang baru pertama kali gue denger. Dari tagra-gata ini. Selama 10 tahun di dunia stand-up. Dia dari komunitas stand-up Indo Kementerian Keuangan. Serius, itu namanya serius kayak gitu. Masuk aja kita lihat ini ya Aditya Dukraha Iskandar. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam gue Aditya. Dan gue adalah seorang PNS gitu. Pegawai negeri stand-up. Bicara-canda ya, gue seorang PNS gitu. Dan banyak temen-temen gue yang marah kalau misalnya dibilang PNS kerjanya makan uang rakyat. Maksud gue, kenapa harus marah ya? Karena kan menurut gue ya emang betul gitu ya. Karena PNS kerjanya tuh gajinya dari pajak. Pajak itu dari rakyat. Jadi kalau dibilang PNS makan uang rakyat, menurut gue ya betul gitu. Seharusnya marah kalau misalnya dibilang PNS makan uang logam. Baru tuh marah ya kan. Di sanggah kita masih terlimbat kali. Dan temen-temen gue tuh masuk PNS banyak orang yang gak percaya. Bahkan jatuhnya banyak orang yang jadi curiga gitu. Jadi ketika gue masuk PNS orang-orang ada bilang, Ih Aditya masuk PNS dia pasti lewat orang dalam ya kan. Ih Aditya masuk PNS pasti dia nyogok ya kan. Terus ada temen gue yang lihat gue dari atas sampai bawah ya kan. Terus dia bilang, Ih Aditya lu kayaknya gak ada kurang-kurangnya deh. Dia ngomong itu karena dia mikir gue masuk PNS lewat jalur. Disabilitas ya kan. Ya Allah ada-ada aja ya kan. Dan temen-temen, emang gue tuh jarang banget dapet pengakuan. Makanya kenapa gue ikut firman Indonesia? Ya supaya gue dapet pengakuan juga. Jadi gue dapet pengakuan di stand up gitu. Karena serius aja nih, gue tuh udah 6 tahun stand up. Tapi masih banyak orang-orang yang gak tau gue gitu. Bahkan ini bukan cuma di circle awam ya. Bahkan juga di circle setiap anak-anak komunitas gitu. Gue tuh kalau misal komik-komik yang udah 6 tahun gitu. Ketika ada yang ngomong, Ih ya ini gue perlu bertanggali ya nih. Open mic gitu ya. Itu orang-orang pasti ketawa. Karena tau dia bercanda. Gue kalau begitu ya kan. Orang-orang padang namini ya kan. Ya Allah. Makanya kirman ya, tolong ya kan. Tolong banget ya. Masukin gue. Jadi orang-orang tau kalau gue emang stand up gitu. Bukan dancer. Tolong ya, tolong. Terima kasih nama gue Aditya Nugroho. Oke, terima kasih Aditya Nugroho. Ini ada berita. Awas PNS ikut kartu prakerja bisa dipecat hingga di penjara. Betul. Itu info aja buat Aditya. Tadi Mas Aditya menarik dia delivery-nya kayak mau bikin sesuatu ya. Gitu gini. Terus jauh lagi kan. Karena kita gini-gini. Gitu gini-gini. Ada yang ada momen pas dia deket. Temponnya geter. Tuh, tuh, tuh. Kan dari jauh deket. Jauh deket. Awalnya gue terganggu. Tapi setelah cawa, Gak sempurna moto. Ape-apaya geter. Oh, itu mungkin. Biar lebih terdengar jelas. Iya, iya. Oke. Tadi gue agak takutnya keluar sih. Maksudnya keluar apa? Pak Guseh, dia takut kayak Sadako keluar. Itu, Coky. Ya, ditempel. Ya, tapi kalau buat gue sebenarnya tadi menarik sih. Cuman gimana ya? Lemes pembawaannya. Lemes pembawaannya. Lemes pembawaannya. Gue curiga orang tuanya konfesional. Jadi gak super stand up. Iya, jadi gak mau kedengeran. Gak mau kedengeran dia ngomong stand up. Tau, udah denger. Soalnya udah jadi penis kan. Iya. Ngapain lagi sih begitu-begitu. Ya, kita pun juga sebenarnya sama seperti orang tuamu. Ngapain sih begini-begini. Udah aman nih, Dom. Udah aman. Udah ke atas, udah tinggal senyum-senyum doang. Aduh, oke. Silahkan dinilai. Silahkan, Coky dan Riken. Udah banget. Udah penantang maut ya. Kita... Oke. Empat komika lagi tersisa di audisi hari pertama dari DISC season 2. Luar biasa. Ini adalah season di tahun terbaru. Karena tahun lalu juaranya adalah Muhammad Ronaldo. Yang sekarang bekerja sebagai kreatifnya Skinny 24. Ini juara juga menentukan karir juga ya. Karena Skinny 24 tuh tinggal beberapa hari lagi mau ini juga mau tutup. Iya. Sekarang Ronald Aldo bekerja sebagai tim kreatif dari Skinny Indonesia 24. Ya. Tidak apa-apa. Kita lihat apakah yang juara tahun ini juga menjadi tim kreatif dari sini. Udah tidak ada, mohon maaf. Udah tidak ada. Mungkin di Young Leg atau di Reza Arab. Betul. Sebagai tim kreatifnya. Kan film Indonesia tuh jencam karirnya gitu ya. Siapa tau Reza Arab mau bikin hidup komedi kan. Siapa tau boleh, boleh. Oke langsung aja. Komika 27 kita. Ini adalah seorang, tidak semua orang komika punya karakter seperti komika satu ini. Dia ini pendidikan, belajar stand up-nya di luar negeri. Bagus. Tapi satu, dia adalah seorang komika. Ini dia, blind man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenalin nama gue Jack. Gue komika buta ya. Gue buta awalnya coba-coba memang. Ibaratnya gue dulu bisa ngeliat dulu. Terus jadi Rabun. Akhirnya buta total. Ibaratnya kursus gue ngambil dari basic. Lanjut ke intermediate. Sekarang gue ngambil advance. Saking advance-nya tadi gue tanah usir tebet. Merem nyampe gue. Demi Allah. Gue ikut digital stand up komedinya Firman ini. Sebenarnya berharap bahwa ini menjadi media untuk menghentikan diskriminasi. Dan juga orang-orang yang suka meremehkan orang buta seperti saya. Karena sering sekali terjadi di masyarakat. Contohnya tukang ojek yang tadi nge-enter gue kesini. Begitu tukang ojeknya dateng. Gue keluar. Gue tanya. Gue bilang kan. Bang. Tebet ya bang ya. Dia mulai jawab. Lah. Abang gak bisa ngeliat. Ntar disana gimana. Lah. Emang lo gak bisa ngeliat juga. Terus. Bukan gitu bang. Asalahnya saya buta di arah tebet. Lah. Gue juga buta beneran. Santai aja dari tadi. Udah lo mau jalan gak? Kalau enggak gue yang bawa nih. Gue bilang. Gue kesel sama tukang ojeknya. Udah gitu. Di jalan bukan yang ngikutin instruksi dari gue. Ini malah banyak tanya. Gue bilang kan. Bang. Ini tikungan kedua. Yang ada portal warna kuning. Belok kanan ya. Eh dia malah bilang. Yang ini bang. Dimana gue tau yang ini apa itu. Buru amat. Hitung. Udah gitu. Ya itu nanyainya juga ngeremehin. Udah tau jemput di rumah gue. Masih nanya. Bang. Tadi abis mijet ya. Bukan. Itu rumah gue. Oh. Berarti ke tempat ada pasien ya. Kayak mau mijet kan. Tetap juga. Dan penderitaan gue tuh gak berakhir disitu. Nyampe di cafe ini. Gue juga masih ada penderitaan juga. Begitu turun. Gue mau masuk ditahan apliannya. Mas. Stop dulu. Hari ini ya lagi ada shooting stand up comedy. Kalau Orban Tunggal hari Selasa. Oke. I'm blind man jack. Thank you very much. Blind man jack. Blind man jack. Ya. Jadi gue udah pernah liat dia beberapa kali stand up. Menurut gue. Ini bukan materi terbaiknya. Ya betul. Ini bukan materi terbaiknya. Gue udah pernah liat beberapa. Dan dia aslinya lucu. Tapi. Sayang banget. Ini bukan materi terbaiknya beliau. Tapi pas terakhir tipis-tipis. Jadi gue gak tau apa yang bikin dia. Milih jokes ini ya. Gue gak tau. Ini ya joke star. Kalau gak salah ini gue. Dan kalau. Sebelumnya. Kena emang. Kena. Kena. Tapi hari ini gue ngerasanya. Kayaknya dia bawanya kayak. Ada ngeblanknya tadi tuh. Yang pas lo bak. Mas buta gitu. Terus dia agak. Kayaknya kaget karena gak dapet reaksi yang diharapkan. Mungkin ya. Mungkin ya disitu. Ya. Saya ada saran buat mas Belanjek. Ini ada sebuah trik yang pasti mas lucu kalau pake ini. Jadi mas masuk ke panggung. Gini. Terus. Wah penontonnya mana. Penontonnya mana. Oke lanjut aja komika 28. Karena itu bener. Iya. Dan nanti kan dibenerin kan. Dibalikin. Dibalikin. Tetep gak keliatan tuh. Gak keliatan gitu maksud gue. Bener loh itu. Iya bener. Tapi itu bener. Bener itu masuk akal. Dan tidak kita ngecengin. Fakta itu fakta. Fakta karena kan waktu mas Belanjek kesini. Penontonnya ke belakang. Dulu dia. Wow. Riket tuh tadi udah pake dulu. Riket tuh udah berusaha mengambil sisi positif ya. Siapa tau loh. Karena penontonnya jahil. Oh jahil. Bomeng semua kebetulan penontonnya jahil. Oke bisa. Tapi gue dulu dulu pernah inget dia pernah. Dia tuh lucu-lucu materinya. Dia kan komedibadi sama gue kan. Dia kombut tema film waktu itu. Tema film. Akhirnya dia dulu opening buat tema film tuh. Kenalin gue Blind Man Jack. Dan cita-cita gue adalah jadi editor Marvel. Lucu loh dia tuh. Lucu-lucu. Oke silahkan bisa langsung dinilai. Oh iya lupa gue. Tapi nanti Mas Belan bisa lihat gak nilai? Oh enggak kan. Emang kebetulan yang nilai ini. Lihat nilainya temen-temen yang lain. Oh iya. Walaupun dia emang gak bisa lihat sih. Nanti kan kok hubungi. Itu kan dia pas rekaman aja kan kamera simpon situ. Eh kita ke bawah dulu. Dia gak bakal enggak gitu loh. Iya. Pakai sepi kan. Makanya sepi. Oke kita masuk ke Komika 28. Dari Jakarta Timur. Namanya cukup unik. Ini dia. Atvis Millenials. Wow. Assalamualaikum. Salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad. Dan gara-gara nama saya Raffi Ahmad. Saya udah 9 tahun jadi Komika. Gak ada yang kenal. Terkenalnya si Raffi Ahmad itu udah di level. Ngalanin rezeki saya. Padahal nama saya sama nama dia tuh selisih satu huruf F. Nama saya tuh F-nya single. Nama dia F-nya double. Mungkin orang lain ganda campuran. Tapi ya selisih satu huruf F kan gak ngaruh ke penyebutan ya. Kecuali nama saya F-nya satu. Nama dia F-nya 2400. Dan gara-gara satu huruf F ini. Saya pernah berantem sama Google. Saya ngaruh nama saya. Googlenya gak mau nyariin. Selalu keluar tulisan. Mungkin maksud anda. Hei. So tau sekali anda Google. Dan gak cuma Google. Orang tuh juga mikir bahwa. Saya ini namanya terinspirasi dari Raffi Ahmad. Hei. Saya lahir tahun 96. Raffi Ahmad di tahun segitu belum terkenal. Jangankan terkenal. Dia aja belum mimpi basah. Dan nama saya Raffi Ahmad itu Raffi Farid Ahmad. Sedangkan nama hasil saya Raffi Ahmad Razak. Saya original. Dia yang kodian. Kenapa nama panggung dia harus Raffi Ahmad? Apa emang dia sengaja ingin menghalangi rezeki saya? Makanya saya ikut DSC2 ini. Menemang tuh saya pengen lebih terkenal. Dari Regen. Karena kalau dari Raffi Ahmad udah mustahil levelnya. Walaupun emang judulnya agak aneh sih ya. Raffi Ahmad underscore disc 2. Udah kayak nama-nama DVD bajakan. Yang dijualnya di Glodok. Covernya di Scoopy Channel. Ditawarin ke anak sekolahan. Isinya 3GP. Makasih saya Raffi. Buat atis ini smart fan lagi nyari. Oh lawangan kerja. Lawangan kerja. Dabber sih kalau kata gue sih dia lebih cocok. Atau VO-VO gitu ya. Ini customer service. Yang suka ngangkat telepon. Customer service juga ya. Dari smart friend ya. Jadi penempatannya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Langsung aja bisa di bit.ly slash smartfriend strip tpm. Langsung ya Raffi Ahmad ya. Walaupun Raffi ini setelannya lebih mirip Guru Bimbel memang. Lebih kaya. Iya kan kalau dia pakai di... Dia dikla. Di apa sih namanya sih? Di kancing. Di kancing. Gitu gitu. Lebih kayak anak manja gue ngeliat ya. Kayak muka-muka tipe-tipe anak manja, anak komplek gitu ya. Tapi penulisannya sih masih kurang. Kurang ya. Kurang ya. Dan kayak pembawaannya tuh kenapa sih delivery tuh semua rata-rata komik tuh kaya begini gitu. Jadi tuh kaya template banget gitu. Template ya. Nah, 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 gitu tuh kaya gitu-gitunya tuh. Iya. Ya mungkin karena itu kurang referensi juga mungkin. Iya, iya. Ya karena kalau misalnya dia banyak nonton atau apa dia punya banyak pilihan-pilihan yang bisa di matching-matchingin lah. Nah, 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 nah gitu. Nah, kan gue jadinya gak bisa gitu. Oke, silahkan dinilai. Thank you, Raffi. Yes. Kita bakal langsung sambil dinilai. Kita ini komika ke-29. Berarti ada sisa 2 komika terakhir di hari ini dari 30 yang sudah tampil pada audisi. Keren, keren, keren. Salut gue, respect gue sama komik-komik, sama komunitas yang support komik-komiknya buat dibikinin video yang proper buat hari ini. Dan di season 2 ini kita belum melihat ada yang seperti dekatan Regen yang video kompetisi dia di sebelah di-upload untuk di sini. Jadi niat. Berarti sudah mengerti konsepnya bagaimana. Oke. Oke, langsung aja kita ke komik ke-29 kita pada malam hari ini. Ini dia, please welcome, Anggi Ucok. Ada penyelam beli traktor yang luar biasa. Selamat malam, firman Indonesia. Oke. Yang belum kenal kenal-kenal aku, nama aku Anggi Silaban biasa dipanggil Ucok. Asal aku udah kebongkulu ya. Jadi teman-teman ya, tadi aku tuh keliling sama kawan-kawanku ya kan. Aku keliling itu ke daerah BSD, Bintaro gitu kan. Itu perumahan-perumahan mewah semua gitu ya kan. Jadi kawan gue ini orang baru, baru merantau ke Jakarta. Dia bingung gitu ngeliat perumahan. Itu ada yang promo-perumahan harga 20M, 50M gitu ya kan. Dia bilang, gila ini rumah mahal sekali tadi gitu kan. Nggak biasa aja aku bilang gitu ya kan. Emang kau udah duit ya tanya? Ada. Nanti ya hadiah firman Indonesia bilang gitu ya kan. Terus, dia bilang lagi, gila ini rumah bayarnya pasti mahal banget ya katanya. Aku nabung dari SD sampai tamat kuliah juga nggak bakal kebayar ini rumah katanya gitu kan. Terus gue bilang sama dia, hey, segala sesuatu yang bisa dibayar pakai duit itu belum mahal. Tepuk tangan dong. Iya kan, segala sesuatu yang bisa dibayar pakai duit itu belum mahal kawan-kawan. Kecuali itu rumah promosi, rumah harga 20M, DP dengan mata kiri, bisa diangsur dengan ginjal pankreas, dan juga hati. Itu baru mahal. Karena segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita itu lebih berharga daripada apapun gitu teman-teman. Iya kan, jadi kita tuh harus pedih aja gitu. Jangan apa, jangan pesimis atau merendah gitu. Jangan minder jadi orang gitu. Ya misalnya teman-teman di sini ya kan. Eh misalnya kayak aku nih, ya kita tuh semua manusia sama gitu. Kayak aku nih, sama Rapi Ahmad sama gitu. Nggak ada beda gitu. Rapi Ahmad makan nasi, aku makan nasi. Rapi Ahmad nyirup, eh aku nyirup oksigen, Rapi Ahmad nyirup oksigen juga kan. Nggak mungkin Rapi Ahmad nyirup nitrogen, nggak mungkin ya kan. Aku minum air putih, Rapi Ahmad minum air putih. Nggak mungkin dia minum pertama sementang-mentang dia orang kaya, nggak mungkin ya kan. Terus lagi teman-teman ya, alasan kum ikut kompetisi di firman Indonesia ini ya, pengen juara gitu. Nggak munafik aku ya kan. Ya karena, notabene orang ikut lomba pasti ingin juara. Kayak kemarin atlet kita pergi ke Inggris walaupun dibubarkan kan. Walaupun dipaksa pulang, ya ketika ditanya motivasi dia ikut lomba apa, pasti pengen juara kan. Nggak mungkin dia, bang, ikut lomba ke Inggris ngapain? Pengen naip sawat. Kalau pengen naip sawat nggak usah jadi atlet gitu kan, jadi pramugari aja gitu. Ya kan? Terus lagi, ya masuk tuh ya, kita tuh harus pede, pesimis gitu, jangan putus asa. Ya misalnya teman-teman disini ada deketin cewek gitu. Tapi teman-teman disini cuma bawa bid, terus rumah kontrak. Tapi cewek yang di deketin ini ya, termasuk orang berada gitu ya kan. Ya udah, pede aja gitu kan. Jangan malu, pede aja terus siapa tau kan rezeki kita nggak tau ya kan. Dan pas lagi deketin si cewek, ini temen, nih apa, ada juga saingan teman-teman gitu. Ganteng, pengusaha gitu kan. Ya udah, teman-teman mundur lah. Ngapain maju ya kan? Nggak bakal mau si cewek-cewek itu realistis. Kalau real betis itu di Spanyol gitu. Baiklah saya Ucok, terima kasih. Wah semangatnya gue suka. Semangat, semangat. Tapi materinya nggak. Betul, betul, betul. Tapi mas Ucok nih sebenarnya apabila semangat opening dan closingnya dipakai untuk menulis materi lebih baik, karena banyak yang nanggung sih. Iya. Iya? Belum, belum. Oke, ada lowongan kerja dari Durian Ucok. Ya? Oh, buat Ucok. Udah pas banget nih. Yang ngantar, sebagai pengantar? Kurir? Oh, kurir. Dari medan ke kota-kota. Tapi dari bajunya gue liat dia stand-up celeduk ya, tapi kumben loh nggak pake diksi. Apa? Stand-up celeduk. Ini baru nih, baru juga ngeliat nih dia nih. Baru peralihat karena dia, tadi ngeliatin banget, jelicurinya patah-patah. Kayaknya kan kaosnya juga dijual, dijual di mana aja kayaknya boleh siapanya juga. Iya, tapi mas Ucok semangat masih bisa ada kesempatan yang lain kok. Ya tapi ngeliatin banget masih baru tadi, jelicurinya patah-patah. Iya. Terus dia kayak ngeliat-liat langit-langit tuh liat. Karena emang materinya di atas semua, Cok. Oh, ada ditulis di atas. Oh, gitu. Dan yang dibawain bukan materi dia lagi. Diatan banyak materi di atas. Ada materi orang yang dibawain. Oke, terima kasih buat Agi Ucok. Ya, langsung saja lah kita nilai ya. Kalau ini juga. Tapi betul ya, ini Agi Ucok. Di Bandung itu ada MC host, MC lah ya. Namanya Anggi Durian. Wah, di Bandung. Serius apa? Akhirnya Anggi Durian. Jadi Anggi Durian Ucok gitu. Kenapa? Oke, kita masuk ke komika terakhir. Kita ada 30 komika. Tunggu tanggal dulu dong. 30 komika. Komika terakhir di DISC audisi hari pertama. Kayak lagi gue ingetin audisi itu ada dua. Hari ini dan tanggal 27 Mei 2021. Itu nanti jam 7 malam. Kalian bisa nonton di FITV atau Firman Indonesia TV. Jangan lupa subscribe. Di hari Kamis bakal ada Coki Pardede. Dan di audisi dua ada Adriano Colby. Adriano Colby. Oke, langsung. Langsung. Lanjut aja. Langsung apa lanjut? Ini dia dari Tangerang Selatan. Ini dia Anzari Rizky. Assalamualaikum Cez. Boleh minta tepuk tangan dulu buat Firman Indonesia? Jokil. Kenalin nama gue Jiwung. Alasan gue ikut lomba Firman ini. Karena sama kayak temen-temen yang lainnya gitu. Pengen punya duit. Gak mungkin gue cuma cari pengalaman. Karena pengalaman gue udah banyak banget. Kalahnya. Iya apalagi gue tuh butuh duit. Karena gue tuh udah punya anak. Anak gue nyusunya kuat banget. Gue cap tiga hari. Pulsal listrik aja gue cap. Bisa seminggu. Itu juga gue gak pake AC. Gak pake mesin cuci. Di rumah gue emang adanya lampu doang. Sama pajangan kawin. Udah gitu yang nyebelinya lagi. Kemarinan bini gue minta ganti susu anak. Yang tadinya susu anak gue. Frisian Baby. Gue cap tiga hari. Minta diganti dedelak. Gue cap. Belum dapet. Pokoknya kalau udah diikan di TV. Udah pasti mahal. Ada sih yang murah. Cuman bodrek. Masa anak gue. Gue minumin bodrek. Yang ku yang mungu kan bapaknya. Gue tanya alasannya. Kenapa minta diganti. Katanya gak cocok. Pengen kayak Kiano. Biar gemuk. Kiano ababanya orang ada ya. Youtuber. Sering bagi-bagi duit. Gue Ji U. OB. Boro-boro bagi-bagi duit. Malah gue yang dibagi duit. Udah pegang aja um kembaliannya. Ya elah. Tapi untungnya gue tuh punya istri yang pengertian gitu. Dia tuh hemat banget. Apalagi di masa pandemi yang kayak gini. Dia tuh hemat. Bahkan saking hematnya. Gue tuh punya piring di kontrakan. Gak pernah ada yang beli. Jadi gue punya piring tuh dapet hadiah rinso. Tau ya. Yang piringnya bening. Yang ukurannya tuh gak gede-gede banget. Gak muat lauk banyak. Gue pernah nih makan nasi, orek. Lele-nya gue pegangin. Oke gitu aja. Terima kasih nama gue Ji U. Wow. Anusar Kiski menutup malam hari ini dengan luar biasa. Lucu, 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 lucu. Bagus, bagus. Ini lucu karena emang real. Real. Itu apa yang dia alamin. Iya betul, betul, betul. Dia obey terus diceritain tentang anaknya yang ganti susu. Betul. Dan itu apa yang kita rasa cacat ini mungkinian ya. Iya ya. Anak umur dari yang 3 bulan, 6 bulan terus naik. Udah mau ke 1 tahun tuh susunya udah agak kuat emang. Betul, betul. Naik terus, naik terus. Yang lucu tuh dia bilang anaknya dikasih minum bodrek loh. Lucu. Ada siang murah tapi bodrek. Ya kenapa ya ada siang murah tapi bodrek. Tuhan tadi yang itu apa, piring yang piringnya kecil. Itu ger. Iya, itu lucu. Walaupun kalau sedikit kritik buat Jiung ya harusnya tadi itu agak kontradiktif premis pertama, premis kedua. Apa tuh? Premis pertama kan istrinya pengen rubah susu. Tapi premis keselanjutnya untungnya istri gue tuh hemat. Jadi kayak agak sedikit beda. Tinggal dicari aja tapi itu gampang lah tinggal di rubah doang. Oke oke oke. Tapi sisanya sih lucu, gue menikmati, sangat menikmati. Gue suka. Oke silahkan dinilai. Curhatan-curhatan bapak-bapak. Relate lah, relate lah kalau untuk bapak-bapak. Luar biasa itu gitu kan penampilan ke 30 peserta di audisi hari pertama DISK Season 2. Luar biasa. Sudah 30 komika. Di hari kamis bakal ada 30 komika lagi yang bakal tampil. Jadi totalnya ada 60 di babak audisi. Dimana dari 60 ini kita bakal mencari 30 terbaik yang bakal masuk ke tahap berikutnya. Dan tayangan ini, DIC Season 2 ini sampai bulan Agustus. Jadi langsung pantangin aja, subscribe aja YouTube dari Firman Indonesia TV. Dan sebenarnya sekali lagi gue pengen point out bahwa dari kualitas peserta kita di Season 2 ini. Banyak banget ada peningkatan luar biasa. Luar biasa. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana majunya kompetisi ini sampai bulan Agustus nanti. Kita bakal melihat bagaimana ketika sudah 30 kan tiap babaknya kan pasti makin sulit tingkatnya. Mereka harus meramu materi lagi. Itu yang kita bakal melihat. Dan kita harus ingat juga ini masih babak-babak awal banget ya. Jadi ini belum kemampuan yang terbaik dari para peserta. Mungkin ada yang sekarang masih ya nggak terlalu bagus. Nanti bisa jadi lebih bagus. Dan ada mungkin yang akan blunder dan yang lain-lain. Jadi kita saksikan terus aja. Ya seperti yang tahun lalu kita ingat banget dulu banyak yang jagokan Noppe. Tapi Noppe melakukan blunder. Dan Aldo adalah salah satu kuda hitam yang akhirnya dia bisa menjadi juara. Dia di akhir itu dia bermain dengan apa yang ada di sekitar dia. Yang itulah yang sebenarnya digital butuhkan. Nah kita belum melihat itu sejauh ini di sini ya. Betul. Ini sih yang S3 tadi. S3 itu. S3 tadi yang dengan dia. Tapi ya itu dia cuma main di grafis. Tapi dia tidak bermain di materinya. Betul. Kita lihat mungkin di hari Kamis nanti atau di babak-babak selanjutnya sudah ada yang mulai bermain dengan digital banget lah. Betul. Tapi ya jangan terlalu. Jangan terlalu tepat ya. Siapa tahu takutnya disimpan buat final. Nanti ekspektasinya bakal lebih tinggi lagi. Iya betul. Atau jangan terlalu aneh juga. Anda stand up ya nama saya kepalanya remah. Iya jangan terlalu begitu juga. Muter-muter gitu gak gitu juga. Oke kalau mungkin dari 30 komika hari ini mungkin jagoan lu dulu deh. Favorit gue. Favorit lah favorit. Kalau gue sih Didi, Popon. Iya gue. Didi, Popon menurut gue. Didi, Kuli ya. Didi, Kuli. Didi, Kuli bagus. Didi, Kuli, Popon. Itu yang nyantol di gue sih itu sih. Sama Yudha, Yudha Beraja Musti gue juga. Yudha, Yudha, Yudha. Tapi juga jadi ada yang anak 16 tahun juga. Oh iya anak 16 tahun gue oke sih. Bisa dipoles lah dia. Betul, betul. Dan buat kalian yang mungkin tadi pas nonton. Aduh, wah udah nonton nih. Lupa cuci motor, lupa cuci mobil. Tenang aja. Beli aja langsung. Gak gitu. Kalau gitu gak. Itu gak bisa begitu. Itu gak bisa begitu. Gak tau lagi nonton. Aduh, lupa cuci motor nih gue. Ini cuman malem, Kian. Kemaleman. Masalahnya air pompa Firman. Itu kan kencang banget. Gitu loh. Takutnya malahan mengganggu yang lain. Besok pagi kek gitu. Malam ini beli dulu dong. Oh beli dulu. Karena pasti besok pagi sudah sampai. Sudah sampai. Karena gampang banget. Tinggal aja buka di Firman Online Store. Lu bisa beli yang namanya Pompa Jet Cleaner FJC 105. Ringan, praktis, dan mudah digunakan. Jadi bisa digunakan oleh siapapun di rumah lu. Langsung aja beli di Firman Online Store. Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih, Giat. Terima kasih, Rigen. Terima kasih, Coki. Terima kasih juga para peserta yang udah nonton. Dan semua para supporternya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis. Di hari Kamis. Jadi hari Kamis kita bakal umumin siapa aja yang bakal masuk ke babak 30 besar. Oke. Jadi ini 30, besok 30 lagi. 30? Terus sambil 30 doang. 30 terbaik. 30 terbaik. Jadi 60 total berarti ya? Dari 60. Wah. Nanti kita akan lihat apakah ada drama-drama seperti waktu itu, Rigen. Iya. Oh itu dramanya tuh agak panjang tuh ya. Dan kita juga lihat, sejauh ini gue belum lihat ada komika wanita ya. Iya, betul ya. Di kloter ini belum. Di kloter ini belum. Tapi siapa tau di kloter. Dan uniknya di season 2 ini sama sekali kita belum tahu siapa aja yang masuk sebenarnya. 60 ini. Iya, gue juga gak tahu. Gue juga gak tahu. Kalau tau-tau gue masih tahu soalnya. Iya. Kalau ini kayak masih rata semua nih. Rata semua. Terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi follow di Instagramnya di firman underscore Indonesia. Iya. Subscribe juga di FETV. Dan juga akun TikToknya firman Indonesia. Iya. Terima kasih buat firman Indonesia. Terima kasih buat teknik mdo. Prima inovasi. Atas diselenggarakannya digital stand up championship season 2. Kalau gitu, gue Giondo Iji. Sampai ketemu di hari kabis. Bye-bye. Hahaha. Blok. 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 selamat menikmati selamat menikmati